Shalom, Puji Tuhan, Haleluya. Kami sangat bersyukur pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di Virtual Room Miracle TV Sharing Your Testimony, membagikan kesaksian Anda. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, seorang senior yang akan bersaksi sungguh dasyat pada malam hari ini. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat Miracle seperti biasa, saya ajak, saya ingatkan untuk berbagi ke grup-grup rohani, berbagi ke beranda sahabat-sahabat Miracle, karena kesaksian kita pada malam hari ini akan memberkati banyak orang di luar sana, akan menguatkan iman orang percaya, dan puji Tuhan kita berdoa bisa menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Silakan berbagi di Facebook dan di Youtube, puji Tuhan. Nah, sedikit saya kasih introduksi ya, bahwa Pak Burhanuddin Haji Usman ini dahulu adalah seorang muslim, sudah tahu ya, dari namanya juga sudah tahu. Tetapi, kenapa Bapak ini bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Di sini ada pengalaman perjalanan hidup dan perjalanan iman yang luar biasa. Saya dapat katakan di sini, ada rahasia besar yang akan dibagikan untuk kebenaran ini terungkap. Bagaimana Bapak bisa mempelajarinya dari bicara Bapak, sehingga kita akan mendengarnya dengan penuh sukacita pada malam hari ini. Baik, kita menyapa tamu kita pada malam hari ini, Pak Usman. Saya panggil Pak Usman ya. Shalom Pak. Ya, Pak Burhanuddin aja Pak Burhanuddin. Pak Burhanuddin, ya. Burhanuddin, panjang Pak ya. Saya panggil Pak, ya nggak apa-apalah, Burhanuddin. Baik. Bagaimana Pak hari ini, Pak? Kegiatannya, pelayanannya? Ya, hari-hari adalah hari-hari yang spesial bagi kita orang-orang yang dekat dengan Tuhan yang menciptakan manusia adalah orang-orang yang spesial. Kenapa spesial? Karena kita percaya kepada dia dan kita memanggil dia Bapak dan kita adalah anaknya. Dan kalau kita menjadi anaknya, tentu kita adalah orang yang spesial. Haleluya. Baik, Pak. Seperti biasa, sebelum kita mulai, maka kita akan buka dengan doa dulu. Saya mengundang Ibu Hadriani untuk berdoa bagi kita, agar supaya program kesaksian pribadi pada malam hari ini berjalan dengan baik. Silakan Ibu. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa pada malam ini. Selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Ruh Kudus. Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sangat-sangat nyata dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada saat ini kami bisa ada. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami bisa berada di tempat kami masing-masing. Itu semua karena Tuhan yang sudah sangat-sangat baik kepada kami. Terima kasih Tuhan. Malam ini Tuhan kami berkumpul di channel Pak Prenki. Di kesaksian pribadi di mana ada Pak Burhanuddin yang akan bersaksi pada malam ini Tuhan. Tuhan Yesus, mari Engkau berkati Bapak, murapi dia. Biarlah di dalam kesaksiannya betul-betul banyak orang yang diselamatkan. Banyak orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan selamat dunia. Jaringan internet Tuhan yang kami pakai, baik itu di tempat Pak Burhanuddin, baik itu di tempat Pak Prenki, juga kami semua yang ada di Zoom. Biarlah Tuhan yang memberkati, berikan kelancaran supaya acara ini bisa berjalan dengan baik. Mulai dari awal hingga selesainya. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami semua. Tuhan Yesus, mari Engkau urapi kami semua. Biarlah Ruh Kudusmu senantiasa nyata dalam kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kesaksian Pak Burhanuddin pada malam ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Hadriani telah pimpin kita di dalam doa. Baik, kita akan membacakan satu ayat firman Tuhan sebagai pembuka pada malam hari ini. Yeremia 15 ayat 16 Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku, dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan, ala semesta alam. Baik, sahabat-sahabat miracle, sekali lagi saya mengingatkan bahwa ada dua poin penting di dalam acara atau program kesaksian pada malam hari ini. Pertama, kita yakin ini akan memberkati banyak orang. Menguatkan iman orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 19, Kisah para Rasul 1 ayat 8. Kedua, semua agama mengajarkan kebaikan. Kita sama-sama yakin dan percaya itu. Oleh sebab itu, jangan mengina ajaran agama sebelumnya, atau ajaran agama yang lain. Nah, sahabat-sahabat miracle yang menonton juga, menonton dengan dewasa, kita berkomentar juga, berkomentar dengan baik. Baik, kita akan kembali kepada Pak Burhanuddin untuk bersaksi pada malam hari ini. Baik Pak, sedikit bisa memperkenalkan dulu Pak, sekarang ini Bapak di mana, pelayanannya, dan Bapak bisa langsung memulai Pak dengan kesaksian. Waktu dan tempat saya serahkan. Silahkan Pak. Amin, terima kasih banyak. Salam, haleluya. Terima kasih untuk kepada Tuhan yang telah memberi waktu dan kesempatan untuk menyampaikan firmannya, namanya, dan kesaksian malam ini. Dan terima kasih juga untuk channel Miracle TV, atau Bapak Frinky yang juga mempercayai saya untuk menyampaikan kesaksian malam hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua, dengar sampai dengan selesainya program ini. Sudaran dikasih oleh Tuhan, saya, nama saya Burhanuddin, itu nama yang diberikan oleh orang tua saya kepada saya. Dan Haji Usman itu adalah nama ayah anda saya. Beliau memang tokoh Islam. Terus beliau naik haji sebelum saya lahir, kami lahir tahun 1942. Nah, terus beliau adalah, ayah anda saya adalah salah satu ketua Partai Persatuan Pembangunan. Bertemanan dengan Haji Naro dulunya, Haji Naro adalah pimpinan pusat, dan ayah anda saya pimpinan kabupaten. Dan terus, meninggal dalam usia 107 tahun, tanggal 17 Juni tahun 2017. Dimakamkan dengan cara militer, dipimpin oleh perwira di Kabupaten Bima, NTB. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak pernah bermimpi dan tidak pernah punya cita-cita keinginan untuk menjadi orang Kristen. Karena bagi saya dan bagi kami, orang-orang Islam di seluruh dunia adalah Islam adalah agama yang rahmatan nilalami. Ngapain jadi Kristen? Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah Al-Quran adalah penutup daripada penyempurna daripada tiga kitab. Taurat, Jabur, Injil. Dan yang ketiga adalah Muhammad, Nabi Muhammad adalah nabi penutup dari segala nabi. Jadi, buat apa kami orang-orang Islam menjadi orang-orang Kristen? Karena itu, saya pribadi tidak pernah punya keinginan dan rencana untuk menjadi orang Kristen. Tetapi, rencana Tuhan itu memang ajaib, saudara. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang disediakan oleh Tuhan bagi barang siapa yang mengasih dia. Dan, saudara, tidak ada orang Kristen, tidak ada pendeta, tidak ada penginjil yang melayani saya, yang memberitakan nama Yesus kepada saya. Tetapi, pada waktu itu saya masih muda, belum berumah tangga, saya ada di Jakarta, di Kota Jakarta. Dan di Kota Jakarta inilah saya diberikan Alkitab. Dan itu hanya Alkitab. Beliau tidak memberikan kesaksian nama Yesus itu siapa, tidak bersaksi, tidak melayani sesuai dengan apa yang ada padanya. Tetapi, dia hanya memberikan Alkitab kepada saya. Lalu saya bertanya sama beliau, Bapak bawa Alkitab kok banyak sekali, saya tanya. Lalu itu di atas bus, tahun 80-an, saudara. Tahun 81, 81 gitu ya. Saya duduk di atas bus, lalu duduklah juga beliau. Lalu, karena dia bawa dua ikatan, kiri dan kanan, dia ikat dengan tali, terus ada, dia bungkus dengan kertas minyak. Dulu yang warna putih ada kertas minyak pada zaman-zaman Bahela, atau zaman-zaman dahulu itu ada kertas minyak yang warna kuning. Lalu, saya tanya sama beliau, Bapak bawa agenda kok banyak sekali, saya bilang begitu sama hamba Tuhan ini. Lalu dia jawab saya, ini bukan agenda deh, ini kitab sucinya orang Kristen katanya. Oh, akhirnya saya bilang, Oh, apakah Bapak orang Kristen? Oh, dia jawab saya, saya bukan orang Kristen katanya. Nah, dia bilang, dia bukan orang Kristen, tapi bawa-bawa Alkitabnya orang Kristen, lalu saya bereaksi sedikit. Lalu saya bilang, Loh, Bapak bukan orang Kristen, tapi Bapak bawa-bawa Alkitabnya orang Kristen. Haram, Loh, saya bilang begitu. Enggak boleh, saya bilang begitu. Oh, lalu dia jawab saya begini, Oh, saya ini bukan orang Kristen, tapi saya adalah pendetanya orang Kristen, kata dia. Oh, lalu saya makin kaget dengan kalimatnya, dia bukan orang Kristen, tapi dia adalah pendetanya orang Kristen. Akhirnya saya tanya lagi, saya selidiki lagi kalimatnya. Bapak bukan orang Kristen, tapi Bapak pendetanya orang Kristen. Apa bedanya pendeta sama orang Kristen? Tuh, Tuhannya sama, kitabnya sama. Apa yang membedakan antara Bapak sebagai pendeta dan orang Kristen? Lalu dia jawab saya, Oh, beda, kata dia. Kami pendeta beda dengan orang Kristen. Saya, apa perbedaannya? Saya tanya. Oh, perbedaannya adalah kami pendeta sudah melakukan firman Tuhan 90%. Itu kata Bapak itu. Kami sudah melakukan firman Tuhan 90%, kalau orang Kristen itu baru 25%, kata dia melakukan firman Tuhan. Oh, saya kaget juga itu. Lalu akhirnya, adik agama apa, saya muslim. Saya bilang begitu. Saya langsung bereaksi. Lalu dia bilang, saya langsung aja bilang, saya muslim. Oh, kata dia. Oke, karena beliau sudah mau turun dari bis itu, akhirnya dia ambil, dia copot. Dari ikatan itu, dia berikan kepada saya. Dia berikan kepada saya, dia berkata, ini baca, ini pelajari, kalau rasa cocok, imani di dalamnya, dan kalau tidak cocok dengan imanmu, ya jangan dibakar, kata dia. Ya, karena diberi, saya terima. Saya pulang. Saya pulang ke rumah, lalu di dalam rumah itu, saya kepingin mempelajarinya. Sudah 1-2 minggu, Alkitab ini ada di kamar saya. Saya kepingin, penasaran, saya ingin membaca kitabnya orang Kristen, ini apa sebenarnya isinya. Sebab saya dari kecil, sampai dengan saat itu, saya belum pernah membaca Alkitab ini. Isinya apa Alkitabnya orang Kristen ini. Adinya saya sudah, saya sholat isa, saya direct tiga buku, ada Al-Quran, terus ada beberapa hadis, terus ada Alkitab. Saya bilang sama Allah SWT, Ya Allah, Ya Rab, Alhamdulillah akan membaca kitab yang baru ini. gitu, dengan, saya bilang, saya bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu saya baca kalimat Bismillah itu, memang saudara bahwa, saya lihat, di dalam yang pertama saya ketemukan, begitu saya baca kalimat itu, saya buka. Ketemu dengan paling pertama dari lembar ini itu, ada kitab, ada kalimat kejadian, huruf besar sekali, kejadian. Begitu saya baca kitab kejadian, begitu kagetnya saya, kejadian, saya bilang, ini akhirnya, kejadian. Mestinya kan kitab itu kan, kitab pertama apa, kitab kedua apa, diturunkan di mana, wahyunya kepada siapa, kan gitu, menodot Al-Quran. Tapi ini kok ada kitab, nama judulnya, kejadian. Akhirnya saya bilang dalam hati, saya bilang, ini kok kejadian apa ini, kok ada kitab kejadian. Nah, saya penasaran membacanya, saudara. Dan pada waktu saya membaca kitab kejadian, pasal pertama ini, saya benar-benar kagum dengan kalimatnya. Kenapa kagum? Karena sesuatu yang belum pernah saya tahu sebelumnya. Di dalam Alkitab ini, kitab kejadian ini, bahwa Allah menciptakan hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, hari keempat apa, hari yang kelima apa itu, dijelaskan secara rinci, itu saudara. Saudara nanti bisa baca di rumah, kitab kejadian itu. Nah, lalu saya bandingkan dengan kitab Al-Quran, kitab saya, bahwa di Al-Quran itu, tidak dijelaskan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, hari yang keempat apa, hari yang kelima apa, itu tidak ada. Tetapi, memang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia di hari yang ke-6, dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa. Hanya ditulis dalam waktu 6 masa. Jadi, hari pertama, enggak tahu, memang ada penjelasan satu di dalam Al-Quran, bahwa Allah menciptakan roh, itu hari pertama. Nah, kalau itu benar, maka kedua dan ketiganya tidak jelas, tidak diberitahu maksud saya, dia tidak memberitahu. Tetapi, dalam Al-Kitab ini, saya benar-benar kagum dengan pengetahuan yang baru yang saya dapatkan lewat Kitab Kejadian Pasal 1 ini. Jadi, begitu saya baca, oh, akhirnya pengetahuan saya sedikit bertambah, karena membaca Kitab Kejadian ini. Akhirnya saya bilang, kalau begitu, ini kitab bagus dong. Saya bilang begitu, kitab ini bagus. Kenapa? Bagus, karena memberi pengetahuan. Dan kita kan manusia perlu berpengetahuan. ilmu itu penting. Pengetahuan itu wajib, saudara. Kalau saudara tidak memiliki pengetahuan, ya enggak ada gunanya saudara hidup. Jadi, saya menganggap bahwa kitab ini sangat bagus memberi pengetahuan tentang penciptaan. Gitu. Lalu, saya baca-baca setiap malam, saya baca. Ini lupa sama ngaji, saking enaknya ini baca Al-Kitab. Saya tidak pernah ngantu kalau baca Al-Kitab. Orang Kristian banyak ngantu kalau baca Al-Kitab. Bukan yang di channel ini, bukan. Yang disono-sono maksud saya. Saya baca-baca lagi, ada penciptaan Adam. Terus, dalam kejadian ini ada namanya Kain dan Habil. Terus, anak Adam di dalam Al-Quran itu Habil dan Kobil. Dua orang anaknya itu adalah Habil dan Kobil. Dan itu, terus saya baca, kalau itu ini bagus, kitab ini bagus ini. Nah, lalu ketemu dengan kisahnya Nabi Nuh dan lain-lain. Dan sejarahnya Nabi Nuh di dalam Al-Kitab dan dalam Al-Quran itu sama. Empat puluh hari, empat puluh malam datangnya banjir, datangnya hujan, banjir, dan manusia, dan segala macam. Apa namanya, mati, hanya Nabi Nuh dan beberapa anak-anaknya dan juga binatang yang berpasang-pasangan, yang hidup. jadi itu sama, kisahnya sama. Dan meningkat, saya terus-menerus baca, hampir jam malam, saya sendiri, kini baca, karena kesukaan, karena memberi pengetahuan. Dan saya sangat, apa namanya, sangat antusias, sangat semangat untuk membacanya. lalu, lalu akhirnya, saya ketemu lagi dengan kisahnya, leluhur segala agama. Leluhur segala agama di dalam Al-Quran adalah Nabi Ibrahim. Dan di dalam Al-Kitab adalah Abraham. Di dalam kitab, bahasanya Yahudi adalah Afram. Abraham dalam bahasa kita, dan Nabi Ibrahim dalam bahasa Al-Quran. Dan saya baca, kisahnya, wah rupanya bagus ini kisahnya Abraham ini. Nah, terus ada anaknya, istrinya Sarah atau Sarai, terus istri yang kedua adalah Hagar. Dan lalu, dari Hagar ini lahirlah Ismail. Dan dari Sarah lahirlah Ishak. Dan, berjalan dengan waktu Abraham yang saya baca dalam Al-Kitab ini, beda dengan yang saya dapatkan di dalam Al-Quran. Gitu. Apanya yang beda sejarah Abraham atau Nabi Ibrahim ini. Beda tentang yang dikorbankan. Dan kalau dalam Al-Kitab, yang baru saya baca ini, adalah Abraham mempersembahkan anaknya Ishak dalam kejadian pasal yang ke-22, ayat 1 dan ayat yang ke-2. Ambillah anak yang sulung itu, yang engkau kasih itu, yaitu Ishak. Itu namanya disebutkan. Ishak. Begitu saya baca namanya yang adalah Ishak, saya kaget. Loh kok lain dengan apa namanya, dengan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran, anaknya yang dipersembahkan itu adalah Ismail. Gitu. Bukan Ishak. Nah, lalu karena perbedaan itu, lalu saya bertanya. Ini dari sinilah dimulainya perjalanan spiritual saya itu. Karena berbeda, akhirnya saya berpikir. Pasti ada satu yang benar di antara dua kitab suci ini. Mana yang benar, itu saya selidiki. karena dua kitab ini membicarakan tentang tokoh yang sama, Abraham, dengan anak yang dikorbankan, tetapi beda yang dikorbankan. Kalau sama, mungkin saya tidak begitu tertarik. Tapi karena beda, akhirnya saya tertarik. Karena beda, berarti saya berpikir. Ada yang benar. Nah, siapa yang benar yang dikorbankan, akhirnya saya selidiki. saya selidiki, saya tidak cari pendeta untuk menanyakan kasus ini, atau saya tidak cari orang Kristen. Sebab kalau saya tanya orang Kristen pendeta, pendeta pasti membenarkan Alkitab. Tidak mungkin dia membenarkan Al-Quran. Nah, sebaliknya juga saya tidak pergi cari ustad atau guru ngaji atau kiai atau orang-orang muslim, teman-teman saya, untuk menanyakan kasus ini. Sebab kalau saya juga tanya mereka, mereka juga pasti membenarkan Al-Quran. Tidak mungkin mereka membenarkan Al-Kitab. Nah, di dalam pandangan saya, di dalam pandangan saya dan pemahaman saya bahwa pada waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala atau dalam bahasa apa namanya Indonesia, Tuhan semesta alam, dalam bahasa Ibrani Elohim, itu dia memberi kita akal budi. Dia memberi manusia ini ciptaannya yang serupa segambar dengan dia. itu akal budi untuk berpikir dan hati untuk menimbang. Tuhan tidak berbicara kepada pikiran manusia, otak manusia, tetapi Tuhan seringkali berbicara di hati manusia. Hati manusia. Dan di dalam bahasa kalimat Arab itu adalah kolbu. Kolbu. Tempat Tuhan berbicara kepada manusia. di dalam Alkitab itu adalah Tuhan saya baca bahwa Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan tidak melihat wajah, Tuhan tidak melihat jabatan, Tuhan tidak melihat harta, tapi yang Tuhan lihat adalah hati. Itu kolbu dalam bahasa Arab, bukan liver. Itu berbeda. Lalu dalam pendangan saya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Tuhan semesta alam itu pasti memberi kita akal budi untuk berpikir dan hati untuk menimbang. Akhirnya saya selidiki. Tidak cari orang lain. Tidak tanya siapapun. Tidak tanya apapun. Semua. Saya akhirnya ya sudah berlanjut, 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 berlanjut. Saya lihat lagi meningkat kepada kasus-kasus nabi-nabi yang lain. Sudara. Lalu saya semakin hari semakin saya membaca Alkitab ini semakin hari semakin saya tertarik untuk menyelidiki isinya. Lalu saya lihat lagi kisahnya nabi apa namanya nabi Yaakob baca lagi kisahnya nabi Yusuf dan terus meningkat kepada kisahnya nabi Musa yang diberikan dua loba itu dan kisahnya nabi Musa ini sama juga dengan kisahnya dalam Al-Quran kisahnya sama lalu disebutkan secara rinci di dalam surat dua Al-Baqarah Al-Baqarah itu adalah sapi betina itu sejarah perjalanannya bangsa Israel yang dipimpin oleh nabi Musa dari Mesir menuju ke tanah perjanjian itu yaitu Al-Baqarah atau sapi betina kalau dalam bahasa Indonesia nya nah terus saya selidiki selidiki saya masih penasaran dengan kasus yang apa namanya yang dipersembahkan oleh Abraham itu dan saya saudara baca lagi kisahnya itu nabi-nabi yang ada dalamnya dan saya baca kitabnya nabi Ayub di dalam Al-Kitab nabi Ayub di dalam Al-Kitab membuat saya lagi sedikit apa namanya bertanya-tanya tentang kisahnya kenapa karena dalam Al-Kitab ini saudara nabi Ayub adalah sejaman atau sebelum adanya nabi Ibrahim atau Abraham nah sementara di dalam Al-Quran dalam sejarah Islam nabi Ayub ini adalah saudara kembar daripada nabi Yaakob yang bernama Esau nah dalam Al-Quran disebut nabi Ayub itu adalah anak daripada Ais Ais itu adalah Esau saudara kembarnya Yaakob dan akhirnya karena berbeda lagi kisahnya karena berbeda kisahnya ini saya baca berulang-ulang kisahnya nabi Ayub itu di dalam Al-Kitab ini waduh itu mungkin berminggu-minggu berbulan-bulan saya baca terus itu kisahnya Nabi Ayub kisahnya memang sama Ayub mengalami sakit dan penyakit yang parah lalu Tuhan memberi dia mujijar ke semua sama dengan Al-Quran dan juga sejarahnya juga sama dengan Al-Kitab tetapi yang membedakannya adalah di dalam Al-Quran bahwa Nabi Ayub adalah anak daripada Ais atau Esau saudara kembarnya Yaakob gitu nah terus saya baca 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 lagi di dalam kitab Masmur masuk kitabnya Daud ini nah di dalam kitabnya Daud kan kita Islam ini kan mempercayai ada empat kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nabinya yang pertama ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa yang kedua ada kitab Jabur yang diturunkan kepada Daud dan kalau dalam Al-Kitab itu Masmur yang ketiga adalah kitab Nabi kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad jadi empat kitab yang kami waktu itu saya orang Islam semuanya di kolong langit mempercayai empat kitab itu kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para nabinya dan pertama kitab Taurat kitab Taurat itu memang ada beberapa yang disebutkan di dalam Al-Quran ada tapi kitabnya Nabi Daud atau Masmur ini Masmur ini tidak ada satu ayat pun yang ada di dalam Al-Quran enggak ada enggak ada sudah nah sementara kami orang Islam mempercayai empat kitab jadi kalau kita ambil kesimpulan kitab Taurat Nabi Musa itu ada sebagian beberapa ayat kalau kitab Daud tidak ada ayatnya dan Injil apa lagi Injil itu empat Injil itu dikisahkan cuma cerita kisah Isa Al-Masih tetapi juga perbeda kisahnya jadi Islam pada waktu itu saya orang Islam atau pada umumnya sampai dengan saat ini bahwa dia percaya dengan tiga kitab di luar kitab Al-Quran Taurat Jabur dan Injil tetapi tidak tahu isinya isinya apa enggak ada yang tahu enggak ada tahu sebab Al-Quran tidak menulis isi daripada tiga kitab ini kitab Taurat kitab Jambur atau Masmur kitab Injil itu tidak ada tulisannya di dalamnya gitu lalu akhirnya saya jadi semakin antusias untuk mempelajarinya kitab ini saudara lalu kitab khusus kitab Masmur mungkin satu tahun saya baca kitab Masmur sebelum saya meningkat kepada kisah-kisah yang lain kitab-kitab yang lain satu tahun itu saya baca bolak-balik baca bolak-balik waduh saya bilang ini hebat sekali ini kitab gitu kitab ini sangat luar biasa saudara itu ungkapan hati antara seseorang manusia dengan Tuhannya dan bagaimana manusia dengan manusia bagaimana manusia dengan pemerintahan bagaimana manusia dengan hewan bagaimana manusia dengan segala makhluk bagaimana manusia dengan musuh-musuhnya bagaimana manusia itu diberkati Tuhan itu semua ada di dalam kitab Masmur aduh saya luar biasa kitab ini jadi kalau saudara sudah menjadi orang Kristen tidak membaca tidak merenungkan kitab Masmur ini saudara rugi benaran kitab ini luar biasa satu tahun saya pelajar lalu akhirnya saya meningkat kepada terus menerus saya baca selesai perjanjian lama terus sekarang meningkat kepada perjanjian baru perjanjian baru adalah kitab apa namanya Matius biasa bercerita tentang mujijat 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 memang luar biasa jadi di dalam Al-Quran itu saudara surat 3 Ali Imran 45 sampai dengan 49 itu memang Isa Al-Masih itu sumber mujijat disebutkan di sana bahwa Isa Al-Masih anak Mariam itu atau Yesus Kristus Putra Mariam itu bisa membangkitkan orang mati bisa mentahirkan orang kusta bisa mengusir setan bisa mencelikan mata yang buta dan segala macam itu sama dengan pisahnya di dalam Al-Kitab di dalam Injil tetapi saya membaca Injil Matius Pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 itu itu sesuatu yang hebat buat saya pada waktu itu dan sampai dengan saat ini sesuatu yang hebat kenapa hebat saya membaca di situ dalam Matius Pasal 28 ayat yang ke-18 itu Yesus berkata sebelum menjelang beliau naik ke sorga sesudah kebangkitannya dari orang antara orang mati beliau berkata kepadaku 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 telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi kepadaku nah ini ada ayat yang ada di apa yang dimonitor saya ini Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi itu perkataan ini perkataan daripada Yesus Kristus dalam Matius Pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 ini itu kalau saya bisa apa namanya bisa mengambil dari kitab Al-Quran suratnya yang ke-3 ayat yang ke-49 itu Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Muhammad isabnum mariam wajiham fid dunia wal akhirah jadi ini cotok ini dengan kitab Matius Pasal 28 ayat 18 apa artinya isabnum mariam wajiham fid dunia wal akhirah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyampaikan pesan lewat malaga jibril kepada Nabi Muhammad katakanlah bahwa isab utara mariam dialah yang terkemuka di dunia dan di akhirat ini Allah subhanahu wa ta'ala ngomong lewat malaga jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad katakanlah bahwa sesungguhnya kata Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya isab utara mariam dialah orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat tadi Matius Pasal 28 ayat 18 Yesus berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi sama sama alas subhanahu wa ta'ala melalui malaga jibril kepada Nabi Muhammad menyampaikan bahwa isab utara mariam dialah yang terkemuka di dunia dan di akhirat Yesus sendiri berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi mantap saya menemukan kalimat itu saya sambung dengan Al-Quran wah ini sebenarnya ini akhirnya saya baca-baca kembali di dalam Markus biasa Lukas biasa dan Yohanes juga biasa tetapi kita pinjil Yohanes itu memberi anugerah yang sungguh sungguh luar biasa bagi saya pada waktu itu sampai sekarang bahkan selama saya meninggal sampai saya hidup di bumi sampai saya meninggal dan itu ayat pegangan apa bunyinya Yohanes pasal 1 saya baca Yohanes pasal 1 pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah ayat Ampal Bas berkata firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita bahasa Arabnya adalah kunfaya kun jadilah dia menjadi manusia saudara kalau saudara baca kalimat-kalimat ini aduh itu rugi kalau saya saudara tidak menjadi orang Kristen rugi sangat rugi bayangkan aja coba baca saya lihat ayat yang pertama ayat pertama apa dikatakan dia berkata perhatikan pada mulanya adalah firman titik koma firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah ayat dua iya pada mula-mulanya bersama-sama dengan Allah ayat yang ketiga apa ayat yang ketiga segala sesuatu dijadikan oleh dia tanpa dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan ayat 14 kita lompat apa ayat 14 firman itu telah menjadi manusia firman itu telah menjadi manusia saudara manusia siapa yang firman menjadi manusia itu bukan manusia semua manusia firman itu telah menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus dan di dalam Al-Quran Isa Al-Masih itu lahir karena firman dan roh Allah di dalam suratnya yang surat 2 Al-Baqarah ayat yang ke-87 itu Isa Al-Masih itu disertai dengan roh kudus Isa kalimat rohulluhau jadi Isa itu adalah firman Allah dan kalimat Allah jadi disana dikatakan ayat yang kapal pas itu firman itu telah menjadi manusia kalimat Arabnya adalah kunfaya kun jadi dia menjadi manusia luar biasa saya meningkat kepada iman harapan dan iman saya terus menerus membaca lembar demi lembar saya baca lembar demi lembar pasal demi pasal buku demi buku saya baca saya tidak membaca secara acak tapi saya membaca secara apa namanya secara kontinu gitu saudara supaya saya tidak kehilangan rahasia yang ada di dalamnya terus saya baca lagi ayatnya yang dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6 dan ayat sampai dengan ayat yang ke-8 tolong yang bisa buka kita baca ini atau ayatnya yang ke-6 sampai ke-8 aja kita kepanjangan ayat kehabisan waktu nanti ya ayat yang sangat fenomenal diketahui oleh banyak orang Kristen pendeta penginjil murtadin bahkan ayat ini juga menjadikan alat untuk orang-orang yang tidak perizankan kepada Yesus Kristus yang mereka mengatakan kalau Yesus itu jalan berarti Yesus itu bukan Tuhan karena dia hanya penunjuk jalan tetapi ayat itu tidak berhenti di situ jadi kalau saudara baik itu orang Kristen atau orang yang tidak bukan Kristen hanya membaca satu ayat ini maka ayat ini tidak menemukan bahwa Yesus itu adalah Allah Yesus itu adalah firman Allah dia cuma jalan kok di sini saya baca ya akulah jalan yang pertama Yesus berkata akulah jalan yang kedua akulah kebenaran yang ketiga akulah kehidupan dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku ayat berikut saya terus kita membaca ayat berikut ayat 7 sampai ayat yang ke-8 sekiranya kamu mengenal aku pasti kamu juga mengenal Bapakku sekarang ini kamu mengenal dia dan telah melihat dia Yesus berkata sekarang ini kamu sudah melihat dia dan mengenal dia ayat 8 kata Filipus kepadanya Tuhan tunjukkanlah Bapak itu kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami ayat berikut satu ayat kata Yesus kepadanya telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus namun engkau tidak mengenal aku barang siapa telah melihat aku perhatikan barang siapa telah melihat aku ia telah melihat Bapak dan bagaimana engkau dapat berkata tunjukkanlah Bapak itu kepada kami itu ayat yang sangat hebat lalu saya lihat nanti ke Injil Yohanes itu saudara Injil Yohanes ini Injil yang benar-benar memberikan kepercayaan dan keyakinan yang secara full kepada saya untuk mengakui mempercayai Yesus Christ adalah Tuhan dan Allah itu sendiri di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 coba satu ayat ini kita membaca saudara saya buka kitab aku salah di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 itu ayatnya ayatnya yang ke-22 mulai di situ ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24 Injil Yohanes pasal yang ke-8 maka kata orang-orang Yahudi itu apakah ia ingin bunuh diri dan katakan ke tempat aku pergi kamu tidak mungkin datang ke situ memang tidak mungkin orang bisa masuk ke sorga kalau tidak lewat Yesus itu betul ayat 23 lalu ia berkata kepada mereka kamu berasal dari bawah dia berkata kamu kita semua manusia ini berasal dari bawah aku dari atas itu kata Yesus itu bukan kata Paulus ini kata Yesus perkataan yang keluar dari mulut Yesus yang mengatakan aku dari atas kamu dari bawah kamu dari dunia aku bukan dari dunia kalau Yesus mengatakan dia bukan dari dunia lalu dia siapa kalau dia bukan dari dunia siapa karena semua sejak dari zamannya Nabi Adam manusia pertama itu sampai dengan nanti manusia terakhir itu ada di dalam dunia datang dari dunia diciptakan dari tanah di dalam dunia lalu Yesus ini berkata kamu dari dunia aku bukan dari dunia kalau bukan dari dunia dari mana kan hanya ada dunia dunia dan sorga berarti dia datangnya dari sorga kita baca terus ayat berikut ayat berikut karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia dan kamu akan mati dalam dosamu Yesus berkata sesudah dia berkata aku dari atas kamu dari bawah aku dari sorga kamu dari dunia Yesus lagi menyampaikan perkataan yang sangat tegas dan secara terang beneran dia berkata bahwa kalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah dia Tuhan semesta alam itu maka kamu akan mati dalam dosamu kudus sudah jadi barang siapa yang mempercaya Yesus kudus adalah Tuhan dia adalah Allah itu sendiri maka dia benar maka dia benar oke kita lanjut saya kembali lagi kepada kitab sedikit Al-Quran saudara saya kembali buka Al-Quran lagi di dalam kitab Al-Quran bahwa manusia pertama yang bernama Adam itu saudara itu sebelum jatuh dalam dosa itu tempat tinggalnya bukan di bumi tapi di sorga bukan di bumi tapi di sorga dan di dalam Al-Kitab kitab kejadian tadi bahwa Adam manusia pertama itu tempat tinggalnya di bumi bukan di sorga ada Taman Eden yang dibuat oleh Tuhan untuk mereka tinggal dan Taman Eden itu dikelilingi oleh empat sungai dan sungai itu ada di bumi bukan di langit bukan di sorga ada sungai Tigris ada sungai Efrat ada sungai Gihon ada sungai apa lagi Pison itu ada empat sungai yang yang ada di dalam yang mengiliki Taman Eden jadi memang dari awalnya saudara bahwa apa namanya dua kitab ini memang sudah berbeda tentang penempatan manusia pertama Nabi Adam sebelum jatuh dalam dosa Al-Quran mengatakan bahwa dia ada di sorga di langit dan sementara di dalam Bible bahwa manusia pertama sebelum jatuh dalam dosa ada di Taman Eden dan sesudah dia jatuh dalam dosa dia diusir keluar di Taman Eden itu dan dalam Islam bahwa sesudah Nabi Adam itu makan buah itu lalu diturunkan dari sorga ke bumi jadi memang sudah berbeda karena perbedaan itu maka saya yang namanya Burhanuddin Haji Usman mengambil keputusan untuk mempercayai Alkitab sebagai kebenaran yang hak yang mutlak yang tidak bisa dibantah itu menurut pandangan saya saya tidak mengatakan bahwa Al-Quran tidak benar enggak bukan tetapi saya mengambil sebuah kesimpulan untuk diri saya dan juga untuk pelayanan saya bahwa sejarah manusia pertama Nabi Adam saya mengambilnya dari Alkitab dan itu sejarah yang hak yang benar dan yang tidak bisa dibantah lanjut kita lanjut saya menjelidiki terus menjelidiki terus terus menerus selalu saya baca kitab para rasul pasalnya yang ke empat ayat yang kedua belas sebab di bawah kalau langit tidak ada namanya yang diberikan kepada manusia yang olehnya bisa selamat kecuali nama Yesus ayat yang membuat saya bertobat adalah kitab Roma pasal empat belas ayat yang ke delapan dan ayat yang ke sembilan itu ayat yang membuat saya bertobat apa bunyinya ayat itu Paulus berkata bahwa sebab jika kita hidup kita hidup untuk Tuhan kita jaga kita mati kita jaga mati untuk Tuhan jadi baik hidup baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan milik Tuhan ayat yang ke sembilannya ini luar biasa luar biasa ini ayat coba sudara baca nanti sudara baca di kitab sudara di alkitab sudara wajah renungkan nah sembilan dia berkata begini sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup begitu saya baca ayat ini saya bilang begini dengan hati saya waktu itu sebelum belum jadi Kristen saya masih sholat saya mengambil keputusan dengan ayat ini saya berkata rupa-rupanya Yesus itu bukan saja Tuhan yang orang hidup dan orang mati bukan saja Tuhan yang orang Kristen dan Katolik bukan bukan Tuhan mereka tetapi Yesus itu adalah Tuhan yang orang hidup dan orang mati begitu saya membaca kitab ini saya mengambil keputusan saya menjadikan dia Tuhan dan juruselamat saya untuk apa kalau saya sudah mati baru percaya Yesus adalah Tuhan yang tidak ada gunanya di dalam hidup sekarang kita mengambil keputusan untuk menjadikan dia Tuhan dan juruselamat Tuhan dia tetap menjadi Tuhan atas orang hidup dan orang mati jadi saudara mau hidup Yesus adalah Tuhan saudara pun mati Yesus tetap Tuhan tidak sudah bantah itu kita susi itu itu firman Tuhan sudah mau bantah bagaimana makanya Yesus bilang tidak ada seorang punya sampai ke sodor kecuali lewat gue kata Tuhan Yesus itu hebat makanya nabi-nabi semua nabi-nabi itu kuburnya ada di bumi kuburnya semua ada Nabi Muhammad masih ada di Madinah kuburnya Yesus tidak ada kuburnya kosong kuburnya kosong sudah Yesus sudah naik ke sorga sudah ada di sorga dan dia akan datang kembali akhirnya dengan penjelasan ini saya waktu itu mengambil langsung cari pendeta cari orang Kristen minta dibaptis saya sudah menemukan Tuhan yang benar-benar Tuhan dalam hidup saya yang akan menuntun hidup saya akan memimpin hidup saya dan menyertai hidup saya dan dialah hidup saya dialah Tuhan bagi saya dialah jurus selamat saya dan saya adalah anaknya saya adalah biji matanya saya adalah kekasihnya saya cari pendeta saya cari pendeta tidak ketemu karena saya tidak pernah gaul dengan pendeta dan orang Kristen karena mereka suka makan babi harap saya tidak makan babi itu dulu tapi sekarang babi halal enak juga enak lalu saya ketemu dengan seorang ibu namanya ibu Christine UPSI ibu Christine UPSI ini adalah ibu-ibu orang Ampon bergereja di jalan apa namanya di daerah jalan keramat raya Jakarta Pusat itu ada gereja GPDI dipimpin oleh Om Honey Monday atau bapak pendeta Honey Monday senior dari segala pendeta dan pada waktu itu saya tidak masuk ke dalam gereja saya di luar seberang jalan karena jalan itu dari Senin menuju ke keramat ada gereja itu ada di sebelah kiri dan saya di sebelah kanan jauh menyeberang jalan saya akhirnya kira-kira jam setengah delapan atau jam tujuh malam gitu keluarlah ibu Christine ini menyeberang jalan lalu saya bilang sama ibu Christine ibu Christine ibu ibu pendeta atau orang Christine oh saya jemaat biasa emang kenapa oh jemaat biasa oke tolong cariin pendeta saya tanggal 25 Desember ini saya ingin ke gereja saya belum oh dia jawab saya kamu siapa kata tadi saya Burhanuddin Haji Usman oh dia bilang gini sama saya pendeta gak ada waktu untuk membapti seorang karena pendeta lagi sibuk bikin acara natal saya kaget ini tantangan pertama saya ingin ke gereja ini udah ditolak belum masuk gereja ini udah ditolak ini tantangan pertama dia bilang bahwa pendeta lagi sibuk saya tidak putus asa saya bilang sama ibu itu kalau begitu gak usah cari pendeta apa namanya kolam mandinya ibu aja itu mandiin saya aja disitu sebab begini kenapa saya minta mandi karena saya berpikir begini orang Kristen masuk gereja itu harus dibaptis dulu kenapa karena orang Islam itu kalau masuk ke masjid harus ambil air wudu ambil air wudu dulu supaya dia layak untuk masuk menginjakan kakinya di masjid saya pikir sama dengan itu saya harus saya harus baptis dulu lalu ibu Kristen bilang sama saya apa namanya itu baptisan itu adalah sakramen kata dia itu tidak sembarangan untuk dilakukan akhirnya saya bilang saya gak ngerti sakramen saya bilang gitu saya mau ke gereja saya mau dibaptis saya bilang gitu sama ibu itu akhirnya saya bilang gini cari pendeta saya mati sebelum tanggal 25 Desember dosa saya ibu tanggung jawab saya bilang gitu sama ibu akhirnya dicari cari pendeta ketemu dengan pendeta murtadin juga almarhum sudah almarhum kira-kira 8 tahun yang lalu namanya pendeta akmasani orang padang dan saya dilayani dari jam 6 pagi sampai dengan jam 9 dan dari jam 9 itu saya dibawa kancol dan saya baptis dan saya lahir baru saya aktif di gereja Gb. Morsaron Jakarta saya diangkat jadi pendeta terus saya menjadi tugas di ladang misi sampai dengan saat ini kembali kepada intinya tadi intinya Abraham tadi kembali kepada inti sebelum saya ini kembali kepada inti yang Abraham tadi lalu siapakah yang dipersembahkan oleh Abraham itu nah saudara bisa googling di internet malam ini atau besok cari informasi di internet saudara ketik begini ketik Imam Masjidil Al-Aqsa no no bukan Al-Aqsa Istiqlal ketik Profesor Najaruddin Umar Imam Masjid Istiqlal yang menyampaikan bahwa anaknya yang dikorbankan Abraham itu itu adalah tidak secara leterlek ditulis dalam Al-Quran adalah Ismail kata beliau demikian saudara nanti dicek supaya saya tidak berdusta dan mencemarkan nama beliau karena beliau bagaimanapun adalah imam besar Masjid Istiqlal Jakarta dan itu beliau bilang bahwa memang tidak ada penjelasan secara terang beneran bahwa Nabi Ibrahim mempersembahkan anaknya Ismail di dalam Al-Quran nah itu yang pertama nah di dalam link itu saudara ketik itu tadi siapa sebenarnya Abraham mempersembahkan anaknya siapa nanti saudara menemukan ada penjelasan yang kedua penjelasan yang kedua adalah memang sejak dari Nabi Muhammad ada bersama dengan sahabat-sahabatnya para sahabat-sahabat Nabi itu memang sudah ada perselisihan diantara yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim ini ada satu kelompok sahabatnya yang mengatakan bahwa yang dipersembahkan oleh yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim adalah Ismail ada satu kelompok sahabatnya lagi yang mengatakan bahwa bukan Ismail yang dikorbankan tetapi adalah Ishak dan kelompok yang mengatakan bahwa yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim adalah Ishak adalah orang paling dekat dengan Nabi Muhammad siapa orang paling dekat dan itu Panglima perangnya Nabi Muhammad orang terdekatnya Nabi Muhammad namanya Umar bin Hatab Umar bin Hatab nanti seder klik ya seder klik di internet ya coba cari tahu sekarang ini zaman sudah terbuka tidak ada yang bisa ditutup sudah terbuka semua zaman orang bisa googling orang bisa cari di internet apapun yang saudara cari di internet di dunia sekarang sudah bisa dapat di Google di Google seder klik dan apa Umar bin Hatab tangan kanannya orang kepercayaan Nabi Muhammad bilang bahwa yang dipersembahkan oleh Nabi Ibrahim adalah Ishak dan bukan Ismail saya mengambil dari perkataannya Profesor Najaruddin Umar dan juga perkataan daripada tangan kanannya Nabi Muhammad namanya apa Umar bin Hatab dan juga dikuatkan kembali oleh kitab kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama bahwa anaknya yang dipersembahkan itu adalah Ishak jadi mengambil dari itu secara pribadi saya tidak menyinggung agama saya tidak menyinggung Nabi orang tetapi untuk saya saya mengambil sebuah kesimpulan dan keputusan bahwa sejarah Nabi yang paling sempurna adalah Alkitab Alkitab enggak ada lagi sejarah Nabi yang paling sempurna sudah mau cari sejarah siapa yang paling sempurna di kitab mana enggak ada di nabi mana enggak ada di agama mana enggak ada kitab yang paling sempurna sejarah manusia sejarah Nabi sejarah alam semesta yang paling sempurna kecuali Alkitab makanya pesan saya saudara baca Alkitab itu renungkan Alkitab itu pelajari isinya dan lakukan perintahnya saya saudara Alkitab saya ini sudah bolak-balik sudah bolak-balik Alkitab saya ini sudah tidak berbentuk saudara Alkitab ini sudah kacau balas satu dengan yang lain udah ada enggak ada isinya saudara saya sudah ratusan kali ini mempelajari ini apa namanya Alkitab dari kitab kejadian sampai dengan kita wahyu sudah akan saya menghafal-hafal dan belum tuh kitab saya itu kitab saya itu sudah seperti ini nanti saudara nanti kita uji pengetahuan saya tentang ke menghafal Alkitab mungkin mungkin ini satu-satunya pendeta satu-satunya murtadin satu-satunya penginjil satu-satunya orang Kristen yang menghafal pasal demi pasal perikob demi perikob untuk sementara Burhanuddin Haji Usman saya belum ketemu yang lain saya suka saya mempelajari membaca kitab itu pelayanan demi pelayanan satu waktu gini ini itu tadi kesaksian tentang perubahan iman dan sekarang tentang kesaksian pelayanan satu waktu kira-kira tahun 2000 2000 atau 2019 2000 2000-an saya diundang ke kota Melbourne di Australia yang diunti yang mengundang adalah orang Pak Obed atau Ibu Rahel di GBI-nya Pak Niko ya saudara di Jakarta lalu diundang ke sana dan saya nginap di rumahnya ketua masyarakat Indonesia yang ada di Melbourne namanya Bapak Barnabas Om dan saya bikin kebaktian beberapa tempat ada orang-orang Indonesia yang ada di Melbourne nama gerejanya IPC Indonesia presenter itu anak-anak muda semua pendetanya ada Pak Agus dan lalu ada hutbah di GPIB terus ada beberapa gereja persekutuan doa dan terus malam dua atau tiga hari semenjelang saya kembali ke Jakarta itu kami bikin seminar seminar adalah seminar tentang agama dan kitab-kitab dan itu memang pemakanan saya sudah lalu ada seseorang disitu yang bukan orang Kristen datang namanya Pak Senwaji Senwaji datang dia datang menemui saya dulu dia pertama dia berkata Pak Pendeta saya datang ke sini ingin mengetahui tentang apa yang dihutbakan atau diajar oleh Bapak kata dia saya sih Muslim kata dia bilang gitu tapi menurut saya agama sama aja kata dia toh manusia nanti dicuci dulu di neraka disiksa dulu di neraka di anuyaya dulu di neraka baru sesudah dia disiksa di anuyaya di hukum di neraka baru semua manusia itu dipindahkan ke sorga aduh saya kaget juga denger penjelasan itu kalau semua manusia masuk neraka ngapain Yesus datang ngapain di otos nabi-nabi ngapain di larang ini di larang itu tahu nanti semua akan mendapatkan hukuman di sana dipindahkan ke sorga Tuhan Yesus bilang saya bilang Tuhan Yesus nggak bilang begitu manusia hidup sekali sesudah itu dia dihakimi udah nggak ada lagi kalau masuk neraka neraka kekal kalau masuk sorga sorga kekal emang neraka tempat kita kos emang neraka tempat kita sewa emang neraka kita tempat kita kontrak selesai kos selesai sewa selesai kontrak lalu kita pindahkan kankah sekali di neraka aja sekali disorga disorga aja udah makanya Tuhan Yesus bilang jangan berbahagia kalau kamu bisa mengusir setan jangan berbahagia kalau kamu bisa membaktis orang jangan berbahagia kalau kamu bisa bernubuat jangan berbahagia kalau kamu bisa menyembuhkan orang jangan berbahagia kalau kamu punya jemaat yang banyak jangan berbahagia kalau kamu menjadi orang yang baik berbahagialah karena namamu tercatat dalam buku kehidupan disorga itulah kebahagiaan oke kembali kepada kesaksian di Melbourne Oke kami udah mau mulai lalu saya naik di podium saya menyampaikan kesaksian saya khutbah kepada mereka dan Pak Maji seluruh angkat tangan kalau dia tidak paham Pak perintah saya tidak paham mohon penjelasan Oke selesai kami makan lagi makan itu eh dia pesan gini sama saya karena udah malam dia tinggal kurang lebih 20 atau 20 kilometer dari kota Melbourne lalu saya dia bilang begini sama saya Pak Pendeta pandi saya pamit dulu ya karena saya kurang lebih 20 kilo dari kota ini malam dan nanti saya cari Bapak di Jakarta saya ke Jakarta nanti saya cari Bapak oh iya saya bilang gitu Tuhan berkati ya salam buat keluarga di rumah saya bilang gitu saya lanjutkan makan pada waktu saya lanjutkan makan saya lagi enak makan itu saudara saya saya mendekat saya ada mendengar suara di dalam hati saya suara itu keras sekali suara itu keras sekali berkata panggil Senwaji dan tanyakan kapan dia dibaptis saya kaget dengar suara itu saya berhenti makan saya baru-baru keluar karena saya takut dia sudah naik mobil kebetulan juga dia rupanya masih ngobrol dengan beberapa temannya di luar saya panggil kembali masuk Pak Senwaji masuk dulu kembali ke dalam kita ngobrol lagi ada pesan Tuhan untuk Bapak saya bilang gitu akhirnya dia masuk ke dalam dia duduk saya dia tanya saya apa pesan Tuhan untuk saya dari Pak Pendeta kata dia oh gini ada Tuhan bukan bicara dalam hati saya saya jarang menemukan suara-suara yang seperti ini saya bilang gitu ini adalah pertama kali saya mendengar suara ini di Kota Marben dan ini untuk Bapak bukan untuk orang lain untuk Bapak suara apa itu kata dia suara itu tanyakan dua hal kapan Bapak Senoha dipercaya dan juga kapan mau dibaptis itu pertanyaan dari suara yang berbicara di hati saya Oh dia tutup mata kayaknya dia kumat kamit berdoa apa gitu mungkin dengan cara agama Islam atau apa begitu lalu dia bilang yang begini sama saya Oh begitu ya Pak Pak Pendeta ya Oh kalau begitu dia bilang sama saya terserah Pak Pendeta aja saya malam ini saya bersedia juga kalau Bapak bersedia untuk bapak saya nanti saya kembali ke Jakarta ke Indonesia saya cari Bapak saya minta Bapak juga dibapti saya karena Bapak yang mendengarkan suara Tuhan itu kata dia bilang akhirnya saya tanya ketua apa ketua masyarakat Kristen yang ada di sana namanya Pak Barnabas Ong yang rumahnya saya tinggal di situ saya bilang Pak Barnabas ini gimana Pak Senwaji ini kita baptis malam ini atau dia ke Jakarta ke Indonesia cari saya dan saya baptis di sana Pak Barnabas bersama dengan kawan-kawan yang ada di situ dia bilang nggak usah tunggu ke Indonesia ke Jakarta kelamaan kata dia kelamaan itu dia bisa berubah jangan tunggu besok juga malam ini juga kita baptis dia kalau memang dia bersedia untuk dibaptis nah Pak saya tanya Pak Senwaji bersedia 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 kalau itu suara hati yang Bapak terima dari Tuhan saya bersedia kata dia akhirnya malam itu saudara itu malam pertama hari itu dia pertama kali baru datang mendengar firman Tuhan suara Tuhan itu bicara kepada saya dan malam itu kami baptis dia di bakwip saudara kami isi penuh air dengan bakwip itu saya baptis sampai dengan saat ini dia masih setia kepada Tuhan beriman kepada Tuhan saudara bisa cek di sana ada keponakan saya tinggal di sana namanya biong biong ini adalah menjual makanan padang di kota dan itu tetap bersahabat dengan Pak Senwaji itu memang luar biasa saudara pekerjaan Tuhan itu benar-benar saya merasakan sesuatu yang ajaib buat saya buat saya sendiri buat saya ya buat saya keajaiban Tuhan itu benar-benar saya merasakan setiap hari setiap waktu saya merasakan mucija Tuhan yang Tuhan kerjakan untuk diri saya untuk keluarga saya untuk pelayanan saya cukup itu Tuhan itu benar-benar luar biasa makanya bagi saudara yang sudah menjadi orang Kristen sekarang ini saudara bangun hubungan dekat dengan Tuhan karena kita tidak tahu masa depan apa yang terjadi hari ini ini mungkin saudara dibawa besok lusa saudara di atas atau sebaliknya hari ini saudara di atas besok lusa saudara bisa dibawa karena roda berputar terus tapi dikala kita dekat dengan pemilik hidup dekat dengan Tuhan semesta alam yang kita sampai Bapak di sorga itu maka dia terus menonton kita dalam kebaikan dalam kebenaran dalam cinta dalam kasih sayangnya kenapa karena dia Bapak kita anaknya nggak tidak mungkin Bapak itu membiarkan kita tidak mungkin Tuhan Yesus berkata kalau anak di dalam dunia ini meminta roti Bapak itu tidak mungkin dia memberikan batu kalau anak di dalam dunia ini meminta ikan Bapak itu tidak mungkin dia memberikan ular saudara apa yang saudara minta yang penting saudara jadi anak anak ada yang dekat ada yang jauh ada yang sangat jauh dengan bapaknya saudara deposisi yang mana saudara dekat melekat ya intim dengan cara itu saudara atau saudara anak yang agak renggak atau jauh sama sekali dari Tuhan saya berharap saudara yang menonton channel ini bangun hubungan baik dengan Tuhan saya percaya rencana Tuhan yang atas manusia semuanya baik hanya manusia aja yang tidak baik meskipun kita dianggap orang adalah saya mungkin kami murtani atau kita orang Kristen dianggap oleh orang bahwa kita orang kafir nggak jadi masalah nggak jadi urusan nggak apa-apa yang penting Tuhan semestalam yang kita sapa Bapak di sorga itu tidak menganggap kita kafir bahwa kita karena kita anaknya nggak apa-apa iman kita tidak ditentukan oleh perkataan yang mereka lontarkan kepada kita iman kita tidak ditentukan dengan mereka berkata kamu kafir no iman kita tidak ditentukan oleh perkataan orang kamu baik no kamu selamat no kita selamat kita baik kita tidak diberkati karena Tuhan jerilah manusia tidak ada gunanya kecuali kita membangun hubungan baik dengan Tuhan itu sudah masih ada kesaksian satu lagi sebelum saya tutup juga menjelang mas waktunya oke baru satu jam lima menit satu lagi kesaksian saya melayani seorang ibu ibu ini juga muslim di kota Jakarta ibu ini sakit apa namanya sakit lupus saudara enam tahun atau lima enam tahun tidak bisa mandi tidak bisa kena air lalu ada ibu Hani atau seorang guru di SMA sama apa namanya Samaria do bukan SMA SD Samaria di apa di Tanjung Duren sana di Jakarta Barat dan ibu ini punya murid adalah mamanya murid ini namanya ibu ibu Juwana ibu Juwana ini sakit lupus suami dari ibu Juwana ini adalah orang Chinese Medan namanya Bapak Yusuf Sung jadi Ibu Hani sebagai guru daripada anak daripada ibu Juwana ini cerita kepada saya Pak Andi bisa datang ketomang ketopas nggak apa untuk melayani ada mama daripada murid saya karena lupus sudah lima enam tahun ini itu dia tidak bisa mandi dan apa tangannya itu sudah kaku karena lupus gitu akhirnya saya datang saya minta lama saya datang ke komang datang saya layani saya beritakan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan nah saya beritakan tentang mujizat-mujizat saya beritakan tentang Tuhan itu baik Tuhan tidak pernah memberikan penyakit tetapi kalau pun kita sakit Tuhan menyebukan saya cerita saya cerita-cerita akhirnya udah dua kali seminggu minggu saya datang sekali seminggu saya datang dan sudah tiga bulan saya pelayanan tidak ada perubahan ya makan obat kurang lebih 15-16 macam dalam satu hari gitu sudah lalu saya bilang sayang ibu Juwana saya sudah melayani tiga bulan tapi tidak ada perubahan bagaimana kalau ibu saya baptis Oh kalau soal baptis jangan tanya saya pertanya suami saya karena saya kan masih Islam saya tidak paham itu tanya aja suami saya sudah Kristen dari lahir kata ibu Juwana lalu akhirnya kapan Bapak pulang datang aja besok besok pagi-pagi Bapak jam 10 datang nah Pak Yusuf Sungjadi ini adalah pemain biola handal di Indonesia mainnya di hotel-hotel berbintang pemain biola khusus dan lalu hanya dalam beberapa hari saya ketemui Pak Yusuf di rumahnya dan saya bilang saya Pak Yusuf Sung jadi ini Pak Yusuf saya ingin membaptis istri Bapak Ibu Juwana Pak Yusuf bilang sama saya loh ini kan selama 5-6 tahun dia nggak pernah mandi Pak saya ambil apa namanya air panas handuk selap badannya dengan air panas bagaimana mungkin Bapak bisa baptis ini nggak bisa kena air sudah 5-6 tahun ini nah dia tanya saya ada nggak kolam baptisan air panas untuk baptis istri saya saya jawab dari Papua sampai Israel ya nggak ada kolam baptis air panas nggak nggak ada saya bilang gitu lu terus gimana bapak-bapak baptis baptis aja saya bilang begitu akhirnya ya sudah dia pikir-pikir akhirnya ya kita ambil keputusan nah sebelum saya baptis saya dua puasa dua tiga hari gitu loh saudara dua puasa khusus untuk pelayanan Ibu Juwananya nah saya jemput dia bawa ke di Raden Saleh Jakarta Pusat itu tempatnya banyak gereja yang kasih bersaudara ada kolam baptisan di lantai 5 lantai 1 sampai lantai 3 itu naik lift lantai keatasnya itu naik tangga saya ajak dia dan saya jemput pada waktu hari jemput itu Ibu Juwana ini pergi ke pasar naik becak pada waktu itu lalu kakinya kena kotor dan dia cuci kaki pada waktu itu abis dia cuci kaki badannya itu menggigil suaminya berkata kepada saya bagaimana mungkin Pak Pendeta mau baptis istri saya kalau kena air semua badannya sementara dia ini kena kakinya aja dia udah menggigil saya bilang saya udah doa puasa untuk ini ayo kita angkut aja ya apa Bapak tanggung jawab ya kata dia bilang sama saya saya nggak tanggung jawab Tuhan yang mengutus saya yang tanggung jawab udah bawa angkut saya angkut kalau soal-soal beginian tuh saya nggak pernah ragu satu sehelai ramput pun untuk melakukan karena ini Firmut kita manusia hanya bisa melakukannya apa yang kita bisa lakukan lakukan berkat muzizah itu bagiannya Tuhan kita lakukan apa yang menjadi bagian kita Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian saya angkut bawa ke Raden Saleh Jakarta Pusat ya sang kasih bersaudara yang saya sebutkan nah lalu kami naik ke atas dia naik dua lantai itu agak seok-seok saya ada pengarahan dan saya masuk ke dalam kolam dan terus ibu ini juana ini juga masuk ke dalam kolam baptis saya mohon maaf ya sebenarnya saya baptis adalah baptis salam mohon maaf bagi mereka yang tidak baptis salam apa saya masuk ke dalam kolam lalu akhirnya masuk juga ibu ini ini masuk seperti keok jalannya pelan karena dia trauma dengan air gak bisa kena air akhirnya udah kurang lebih saya doakan dia di dalam saya doakan air saya doakan diri saya nah terus kira-kira 15 atau 10 atau belasan menit lah gitu saudara saya bersama ibu ini dalam kolam air apa namanya suaminya berkata di atas Pak Pendeta jangan lama-lama ya baptisan nah saya bilang ini bukan sekedar baptisan bukan sekedar mandi tapi memang ini baptisan kita tidak boleh sembarangan untuk melakukan akhirnya udah saya seam demi nama Bapak Anderah Kudus selesai saya tumpang tangan di kepalanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan sembuhkan aku begitu selesai saya berdoa saya bilang ibu Juwana silahkan naik ke atas baptisan telah selesai gak bisa bergerak Pak kata dia saya kaget saudara dia bilang badannya gak bisa bergerak suaminya di atas teriak maaf naikon kan sudah selesai baptisan enak aja lu ngomong ini badan gak bisa bergerak kata dia saya dengar badannya gak bisa bergerak jantung saya seperti beduk maghrib tok 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 tak keras sekali saudara saya takut dia struk di dalam kolam akhirnya saya teriak dengan keras dalam nama Yesus Kristus keluarkan kau dari kolam akhirnya dia lari tinggalkan kolam dia lari dari kolam nah dia ganti baju saya antar lagi ke rumahnya di tok tok nah pada waktu saya antar itu suaminya pencet-pencet di belakangnya gimana mam tulangnya seger gak kayaknya tulang-tulang kok seger deh kata dia lalu suaminya berkata kalau lama mama ini bisa mandi udah lama aku mandiin kata dia saya bilang ini bukan mandi ini adalah baptisan berlanjut 6-7 bulan saya sudah peristiwa baptisan itu ibu ini hamil kan tidak boleh hamil orang lupus bisa lewat dia dan bayinya lapor ke dokter dokter saya hamil siapa suruh lo hamil karena ada di dalam kompa itu ada anti hamil tidak boleh hamil tapi kok saya hamil gitu akhirnya diperiksa oleh dokter diambil dan segala macam dua minggu lagi datang ambil hasilnya nah dokter berkata begini ibu ibu juana tolong kasih tau ibu ini kemana dalam beberapa bulan terakhir gak kemana-mana kata dia ada di rumah minum obat minum terus gak minum obat yang lain enggak ibu kasih tau saya kalau ibu bisa kasih tau saya obat apa yang ibu minum kemana ibu pergi ibu bisa membantu orang lain emang kenapa kasih tau aja saya supaya ibu bisa menyelamatkan juga orang yang sakit yang sama emang kenapa kata ibu juana lupus kamu hilang kata dia itu dokter berkata lupusnya hilang dan dengar kata lupusnya hilang ibu juana ini bilang sama dokter oh kalau gitu gini pak dokter saya tujuh enam bulan yang lalu dibaktis sama pendeta Burhanuddin kata dia bilang begitu jadi kalau ada orang yang sakit lupus suruh aja pendeta baptis kata dia dan dengan kesaksian itu saudara ibu juana itu sehat dipulihkan Tuhan sampai dengan sekarang eh sehat hidup luar biasa makanya Yesus yang tak kelihatan dengan mata itu kelihatan dengan iman makanya dia berkata kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja uduh eh buatlah saudara saudara rugi kalau saudara hanya sekedar menjadi orang percaya sementara saudara tidak membangun hubungan dengan Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita salam silahkan ampaknya untuk iya luar biasa pak ya ini sungguh dasyat kesaksiannya saya harus terus terang saya terkagum-kagum ya luar biasa cara Tuhan memakai bapak untuk berbagi kesaksian pada malam hari ini memang benar amin Tuhan itu memberikan hikmat ya kepada orang yang benar-benar mau mencari kebenaran bukan hanya diberkati pak pada malam hari ini tetapi juga kami dididik kami diberikan pencerahan kami diberikan bimbingan dan puji Tuhan siapapun yang menonton ini bisa merasakan betapa besar dasyatnya Tuhan Yesus luar biasa saya tidak tahu mau tanya apa lagi pak ini ini super ini saya benar-benar jadi paham ya saya mengerti dengan paparan bapak luar biasa baik saya mau kasih kesempatan kepada teman-teman di zoom kiranya mereka mau berbagi baik silahkan sahabat-sahabat di zoom ada yang mau berbagi bisa nyalakan kameranya ya karena malam ini luar biasa ya kita sangat-sangat dikuatkan dengan kesaksian dari Pak Burhanuddin jangan lewatkan kesempatan ini jangan sia-siakan kesempatan ini ya gunakan dengan baik saya lihat disini ada ibu Ruth Burwaningrum ada ibu Tumba Roinarse juga ibu Hadriani Hairuddin yang biasa gabung dengan kita ya salam silahkan bisa dinyalakan kameranya ibu Ruth mungkin atau ini sudah benar benar terkagum sampai tidak tahu ini mau bicara apa lagi luar biasa Pak ya perjalanan iman Bapak ya membuat kita lebih memuliakan Tuhan kita amin iya lebih kita mencintai Tuhan Yesus dan lebih kita mencintai untuk membaca firman Tuhan ya Pak luar biasa baik kalau begitu saya kasih kesempatan kepada Pak Gernison Dejaya ya silahkan oke habis Pak Gernison ibu Tumbar baru ibu Hadriani Pak bisa nyalakan Pak micnya Pak silahkan Pak Gernison saya menyala ini micnya sudah salam Pak Gernison iya silahkan Pak silahkan Pak salam Pak Pandeta ini Pak kami merasa diberkati cuma karena sekarang kalau boleh saya minta tolong karena minta tolong dukungan doanya untuk istri karena istri dalam proses kadang-kadang dia merasa semacam tertuduh begitu susah beraktifitas kalau dia melakukan sesuatu ada rasa gelisah jadi susah sekali beraktifitas sehingga anak-anak les Mandarin dan anak-anak les Bahasa Inggrisnya dia abaikan semua tidak bisa bekerja begitu jadi kalau boleh minta tolong doanya Pak Pandeta untuk istri agar diputuskan dihancurkan tembok-tembok yang mengikat semacam intervensi rasa gelisah dan rasa tertuduh dan tidak tenang rasa gelisah rasa tertuduh dan tidak tenang itu yang dia rasakan selalu dan itu sampai sekarang yang menjadi pergemulan kami berdua terima kasih Pak Pandeta ini headsetnya saya kasih ke istri iya baik iya baik salam ibu ibu bisa ke kamera iya salam ibu mohon saya mau tanya satu ibu lahir tanggal berapa bulan berapa tahun berapa saya lahir tanggal 19 Juli tahun 19 7 2 jujur Pak jujur Pak saya sementara dalam proses saya tahu ini proses yang diijinkan buat saya kadang saya bilang kepada Tuhan Tuhan saya sudah tidak mampu berikan saya kekuatan kalau saya harus melalui proses ini kalau saya ada dosa di waktu-waktu yang lalu saya minta ampun dan saya waktu mendengar Bapak tadi saya bersyukur dan tadi saya bilang Pak bilang ke suami boleh minta tolong tepang doa ke Bapak Pak Pandeta iya saya saya sudah memang kalau memang saya pernah lakukan kesalahan di waktu yang lalu saya bilang Tuhan saya minta ampun berikan saya kesempatan berikan saya kesempatan memang saya jujurnya Pak saya ingin saya ingin sejujurnya suami juga sudah melayani tapi dia mungkin belum terpanggil dan gitu ingin begitu jadi emm memang sudah dari kecil Kristen Pak tahun 94 saya sudah akhir baru bersyukur haleluya terus salah kasih saya itu yang saya rindukan juga saya minta Tuhan Yesus Tuhan Yesus saya ingin lagi kasih mula-mula itu kasih mula-mula itu kasih mula-mula itu ada lagi dalam kasih mula-mula itu saya ingin seperti banyak dari orang-orang seberang kalau saya dengar kesaksian mereka begitu semangat Tuhan saya ingin lagi Tuhan kasih mula-mula itu Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus itu Pak kerinduan saya saya ingin 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 lagi seperti itu Pak itu dia jadi mulai dari bulan April saya sudah tidak saya melakukan kegiatan mengajar dan juga jualan terus setelah bulan Mei saya mulai sakit fisik pelambung basurnya terus di akhir-akhir bulannya saya gelisah melalui gelisah melalui gelisah dan tidak tenang itu terus kita saya bergomong kadang saya bilang ke Tuhan Tuhan saya sudah tidak saya tidak mampu Tuhan Yesus berikan kekuatan kalau ini proses dan saya berikan kekuatan supaya saya mampu supaya saya mampu Tuhan begitu Pak ya begitu Pak baik saya saya berdoa ijinkan saya berdoa tadi tanggal 19 Juni Juli tahun 72 iya Pak 19 Juni Juli 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 ibu siapa namanya ibu Fani Pak ibu Fani ibu Sintai ibu Fani Fani oh ibu Fani 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 Tuhan Yesus kami panggil nama yang berkuasa di langit dan di bumi nama yang membangkitkan lasarus dari antara orang mati nama yang mentahirkan orang yang buta nama yang mencelikan mata yang buta nama yang menciptakan mojijat nama yang membuat dari dua ekor ikan lima ketur roti bisa dimakan sama lima ribu orang nama itu tetap nama yang luar biasa dari kekal sampai kekal dari alfa sampai omega dialah nama itu dan kami memanggil namamu Tuhan kami Juru selamat kami penebus kami dan hambamu bersama dengan ibu Sinta ibu Fani ibu Fani ibu Fani yang dilahirkan tanggal 19 Juli tahun 1972 Engkau yang menciptakan dari kandungan ibunya Engkau yang memberi hidup Engkau juga yang menciptakan tubuhnya Tuhan kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau restorasi kembali tubuh ini Tuhan tembukan segala penyakit segala roh yang membuat dia tidak tenang kehilangan damai sejahtera kehilangan semangat untuk hidup kehilangan gairah untuk hidup roh yang membuat dia tidak nyaman dan tidak tenang baik itu datang dari dirinya datang dari lingkungan rumahnya di dalam kamarnya yang datang dari manusia yang datang dari makhluk-makhluk goit yang mencoba menggaguh kesehatan atas tubuhnya atas jiwanya dan atas rohnya hari ini aku perintahkan engkau keluar tinggalkan ibu Femi di dalam nama Yesus engkau tidak punya hak engkau tidak punya otoritas engkau tidak punya kekuatan untuk mengikat tubuh ini aku perintahkan engkau dalam nama Yesus Kristus keluar engkau tinggalkan tubuh ini saya cabut engkau dalam nama Yesus tubuh ini milik Yesus Kristus telah ditebus dan harga yang terlalu naribali oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu dikaifali dan Yesus berkata telah selesai Tuhan Yesus Kristus aku datang kepadamu memohon berkatmu malam hari ini sesuai dengan Masmur 41 ayat yang keempat Engkau berfirman di atas tempat tidur Tuhan memulihkan kami dari segala penyakit kami malam ini Tuhan sembuhkan, pulihkan penyakit Ibu Feni di atas tempat tidurnya malam hari ini dan di dalam nama Yesus Kristus mujijatmu terjadi genapi firmanmu dalam Masmur 41 ayat yang keempat nyatakan mujijat dan di dalam nama Yesus Kristus kami akan dengar kesaksian bahwa Ibu Feni ini disembuhkan Tuhan, dipulihkan berkati Ibu ini Tuhan tetap kuat, tetap sehat kesembuhan yang dari Engkau menyertainya tiap-tiap detik, tiap-tiap menit, tiap-tiap jam, tiap hari malam ini Esau Lusa selama dia hidup di bumi di dalam nama Yesus Kristus pulihkan keluarganya suaminya anak-anaknya berkati rumah tangganya apa yang dikerjakannya jadikan perhasil jauhkan kegagalan jadikan keuntungan jauhkan kerugian demi Yesus Kristus Tuhan dan penuh Bustosa kami Haleluya Amin Amin luar biasa Ibu baca Masmur 41 ayat 4 bilang sama Tuhan Tuhan genapi firmanmu ini buat saya pada waktu saya tidur Engkau memulihkan saya dari segala sakit penyakit di atas tempat Tuhan memulihkan saya dari penyakit Masmur 41 ayat 4 itu saja Ibu doa malam ini cukup menjelang tidur Ibu doa Ibu doa dengan Masmur 41 ayat 4 Masmur 41 ayat 4 tiap saat diperkatakan tiap saat dikatakan firman firman adalah ya dan amin dan firman itu yang digenapi Tuhan saya terus berdoa untuk Ibu iya terima kasih banyak Pak pendeta Tuhan Yesus memberkati terima kasih juga Pak Zangki lagi Tuhan Yesus Zangki juga langsung memberkati ya puji Tuhan Bu ya semoga dipulihkan dan kita yakin dan percaya bahwa Ibu akan dipulihkan oleh Tuhan Yesus ya baik kita bergeser ke Ibu Tumbar Winarseh ya Ibu Tumbar bisa hidupkan mic-nya Bu dan videonya silahkan Bu oke salam Pak salam 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 ya Tuhan berkati Ibu ya salam ya Tuhan berkati Ibu juga iya iya ya ya murtadin juga Pak semangat disini juga iya Dengan kesaksiannya saya salut Dengan pengetahuannya yang begitu mendetil Yang begitu bergairah untuk Tuhan Yesus pokoknya Sekarang kan kita dipakai Tuhan Untuk mencangkau jiwa-jiwa baru Sebetulnya kan banyak sekali kan Pak Jiwa-jiwa baru itu mencari Tuhan yang benar Sebetulnya banyak sekali Cuman memang benar firman Tuhan Iya kan Sebetulnya padi telah menguning itu loh Pak Terus penuainya cuman sedikit Oh iya Yohanes pasal empat Ternyata Tuhan milih-milih Iya kan terus ternyata Tuhan itu malah memilih kita-kita Kita tidak meremehkan yang Kristen-Kristen Tidak ya Pak ya cuman mungkin Mungkin karena mereka kan ada rasa ketakutan Atau apa kan seperti itu mungkin ya Jadi tugas kita ini Pak sebetulnya Menjangkau jiwa-jiwa baru Di hadapan Tuhan Untuk Tuhan kemuliaan nama Tuhan Amin Betul Luar biasa Salud Pak Kita terus maju Terus maju di dalam Maju terus Tanpa mundur tanpa berserah Ya maju Saya dulu awal-awal juga Ini kok Pak ada yang kayak Curiga apa gimana gitu loh ya Apa dikiranya tuh Cuma telusupan Apa namanya Sisipan gitu loh Barangkali Barangkali Pemikiran saya seperti itu Karena apa mungkin Ah ini guru ngaji Ah gini-gini Ada yang curiga juga loh Memang iya Ada Ya bagus sih untuk Proteksi bagus kan Karena Karena apa Juga ada tuh Teroris perempuan kan juga ada Tidak mungkin gitu disitu Ya jadi Mereka Istilahnya Pasang ini dulu Barikada-barikada gitu loh Amin Biar wah Jangan-jangan ini teroris Jangan-jangan ini Ada rasa kekuatiran Dari pihak gereja Menerima orang-orang Seperti kita Ya Pak Jangan-jangan ini Gini-gini Nah seperti itu Tapi ya puji Tuhan Ada yang Gak seperti itu Gitu Memang Awal-awal saya juga gitu Awal-awal dicurigai Ikut kegiatan ini Gak boleh Itu gak boleh Tapi kan saya dasarnya Orangnya ngeyel Jadi saya tetap aja Kok saya ikut Saya ikut Secara Secara apapun Kan Tuhan yang nyuruh kok Masuk Tuhan yang nyuruh Mau dialang-alangin kan Betul Harus minta roh ngeyel Harus minta roh ngeyel Untuk pelayanan Amin Betul Luar biasa Ya betul Oke Pak Baik Itu aja bu Terima kasih Terima kasih Iya Terima kasih Ibu Tumbar Winarseh Luar biasa Iya Pak Burhani Ibu Tumbar Beberapa hari yang lalu Juga bersaksi di Miracle TV Luar biasa ya Kesaksian beliau Sangat juga Mendidik Dan sangat Memberkati kita Luar biasa Iya Salah satu senior juga pak ya Luar biasa Baik Kita bergeser ke ibu Hadriani tadi ya Saya bilang ya Ibu Hadriani Bisa hidupkan mic Dan videonya bu Jika mau berbagi Silahkan Iya Ibu Hadriani Micnya Oke Oke Baik Baik Kameranya diputar Mungkin ya Menghadap ke ibu Sesudah itu Saya akan menyapa Ibu Ruth Purwaningrum Nanti saya sampai Dan ada pak Lalu Pausen juga Yang baru masuk ya Ada juga pak Oh itu Lalu Pausen tuh Saya pernah tinggal di Lombok Barat Coba Iya betul Betul Cocok sudah pak itu Tiap malam Pak Lalu juga memberkati kita Menguatkan kita Luar biasa Iya Tapi saya kasih kesempatan dulu Ke ibu Hadriani ya Iya Ibu silahkan Ya Micnya ibu Micnya bu Dihidupkan Iya silahkan Salam Pak Selamat malam Oh ya Oh ya tadi ya Salam Iya yang buka doa pak Silahkan Luar biasa ya Kesaksiannya Kesaksiannya Bapak Luar biasa Pengolahan bagi Tuhan Ditampai Yang Maha Tinggi Iya pak Aduh Saya sangat terberkati Sangat suka cita Mendengar kesaksiannya Bapak Yang Sangat saya salub Itu ketika Bapak Membandingkan Antara Alkitab Dengan Al-Quran Makanya saya juga pak Sering berpikir bahwa Ini orang Islam ini Kayaknya dia Gak tau pikirannya Seperti apa ya Kok dia tidak Bisa membandingkan Kenapa dia tidak mau Iya kenapa dia tidak Seperti Bapak Mau membuka Yang mana sih sebenarnya Yang benar ini Apakah Al-Quran Atau Al-Kitab Jadi kadang Iya kadang Saya juga pak Sering bilang Ke ipar saya Cobalah buka-buka Bandingkan Antara Al-Kitab Dengan Al-Quran Tapi mereka itu Masih tetap berkeras pak Jadi saya sangat bersyukur Mendengar Bersuka cita Mendengar Kesaksiannya Bapak Bahwa Bapak Betul-betul dipilih Tuhan Bukan Bapak yang memilih Tuhan Tetapi Tuhan yang memilih Bapak Amin Sangat luar biasa Kesaksiannya Bapak Bapak ditambah Bapak harus tetap semangat Dalam melayani Tuhan Karena Amin Terima kasih Secara kebetulan Tuhan memilih Bapak Tetapi Tuhan sudah Sudah Betul-betul Memilih Bapak Untuk menjadi saksi Bagi orang-orang Yang belum percaya Yesus Amin Terima kasih Tetap semangat pak Tuhan Yesus memberkati Parakate Iya pak Parakate Luar biasa Puji Tuhan ya Baik Kita bergeser kepada Ibu Ruth Purwaningrum Ibu Ruth bisa hidupkan mic-nya bu Jika ibu mau berbagi Saya sudah Izinkan untuk buka mic-nya Ya Silahkan bu Salam Pak Frankie Ya ini sekali ketinggalan lagi Soalnya habis ada ibadah doa Ya salam pak Bapak pendeta Pak Bihu ya Pak Burhanuddin Salam Ya Salam Ya Terima kasih Sepertinya semangat ini Tadi Cuman saya penasaran Pengen lihat dari awal Nanti saya lihat lagi Terima kasih Terima kasih Banyak Inspirasinya Kuatannya Dan juga Menggebung Menggebunya ya Dan juga ini tadi Saya ke ibu Siapa tadi yang minta bantu doa Itu saya catat Bu ya Saya mahu Ibu Fani Ibu Fani Ya Baik Ibu Fani Biasa ada ibu Ya betul Doakan Ibu Fani Nanti saya masukkan Dalam pokok doa Ibu Tadi Jangan merasa tertuduh Terus ibu Soalnya Pak Tuhan Yesus Sudah merasa Tuhan Yesus Sudah mengampuni Kita dan Sudah menebus Dosa kita Jadi dosa Apapun itu Tuhan Kalau kita sudah Mengakui Kesalahan Kalau kita sudah Mengakui kesalahan Kita dihadapan Tuhan Tuhan pasti Ampuni Kiranya Dana sejahtera Allah Melimpahi Melimpupi Ibu Saat ini Untuk Pak Purhanuni Saya memang Gak bisa berkata Apa-apa Memang Karena mungkin Saya juga gak ngikutin Dari awal Dari apa Tapi yang jelas Sepertinya Pak Frankie Begitu bahagia Ini sepertinya Wow Luar biasa Ibu Harus nonton Ini Harus ya Karena ada Didikan Ada Bimbingan Dan Ada rahasia Besar Yang diungkapkan Wow Luar biasa Nama Tuhan Yesus Dipermulihakan Baik Iya Salam Kita satu Keluarga Allah Saat ini Salam Akan ketemu Di Yerusalem Baru nanti Amin Amin Untuk Ibu Fani Semangat Tuhan sudah Ngampuni Tuhan sudah Tembus dosa Ibu dikayu salib Kita bukan lagi Jadi hamba dosa Jadi roh ketakutan Roh apapun Yang ada dalam diri Ibu Fani Sudah Tidak ada lagi Tuhan Sudah ampuni Ibu lepaskan itu Ibu Ibu yakin Tanamkan dalam hati Ibu bahwa Tuhan sudah ampuni Itu Iblis yang Menuduh Ibu Iblis yang Menuduh Ibu Dulu dosa saya pun Lebih hitam mungkin Daripada Ibu Tapi Tuhan sudah Amuni Sekarang damai Sejahtera Terima kasih Pak Frankie Kesempatannya Sama-sama Semangat buat Bapak Pendeta Ini ada luar biasa Saya penasaran Ini Terima kasih Terima kasih Ibu Perwaningrum Atas sharingnya Tuhan yang memberkati Kita bergeser Kepala lu Kepala lu Pausen Silahkan pak Hidupkan micnya Iya Wow Luar biasa Salam bro Ijinkan saya Sampaikan salam dulu Salam alaikum Salam alaikum Apa kabar Wah Ini di Di Lombok Di Lombok mana Saya pernah tinggal di Lombok 6 tahun Wow Dimana bapak di Lombok Saya tinggal di Mataram Dia di Mataram Saya di Mataram Saya tinggal di Jalan Pengsong Nomor 4 Ada Dulu ada Bioskop Pengsong Saya di belakangnya Wow Luar biasa Wow Tuhan Dikat kantor gubernur Dikat kantor gubernur Iya betul Sebelum kantor gubernur Dari Ampenang Jalan Pengsong Ada Bioskop Pengsong Maju lagi Ada PM Sebelahnya ada kantor gubernur Iya betul Bapak Iya Di sampingnya wali kota Bapak dekat wali kota Oh iya betul Kantor wali kota betul Saya sering ke situ Ke kantor gubernur itu Wah luar biasa Saya 6 tahun tinggal di situ bro Berarti Udah jadi orang Lombok Udah jadi orang Lombok Udah makan Saya kan STM STM di Lombok Wow Tuhan Yesus Jalan Pendidikan Sebelahnya SMA 1 Telkom ya Madrasa Alia itu ya Yang manegri Betul Bapak Waduh luar biasa sekali Betul Malu lagi dekit Ada kantor kejaksaan tinggi Menuju ke Ampenang Betul sekali Wah luar biasa sekali Bapak Dasyat Ternyata Pak Prenki Kalau beliau sudah Makan Pelecing kangkung Ayam taliwang Pelecing kangkung Itu Mertua lewat Itu bisa dilupain Itu Pak Prenki Saking enak Kenapa saya sering bilang Ayo Pak Prenki Kelombok Supaya bisa menikmati Ayam taliwang Pelecing kangkung Puji Tuhan Saya sering katakan Pak Prenki kan Lombok itu rumahnya Tuhan Ya kalau ke Jakarta Ke Surabaya Itu Tuhan hanya Mampir Pasti balik ke Lombok Saking indahnya Lombok Tapi saya sepakat dengan Luar biasa sekali Dengan Perbandingan yang beliau Lakukan ya Membaca Al-Quran Membaca Al-Kitab Dan saya percaya Sama seperti saya Bapak Ketika Ketika saya Malah Saya mohon maaf Mungkin Agak sedikit Anu kata-kata saya Mungkin Saya takutnya Ada yang tersinggung Tapi saya Betul Ketika saya menjadi Orang Kristen Saya mengerti Al-Quran itu Artinya apa Pak Saya mohon maaf Karena dari umur Mungkin 4 tahun 5 tahun Saya sudah diajarkan Diajarkan membaca Al-Quran Sama orang tua saya Karena Ibu saya Al-Malhum Beliau adalah pengajar Untuk membaca Al-Quran Untuk Tajwid Untuk semua Sudah itu Tapi Saya tidak ngerti Artinya apa Pak Karena waktu Waktu seumuran saya Seperti itu Memang kita tidak diwajibkan Untuk membaca artinya Gitu ya Hanya orang-orang tertentu Seperti kakek saya Beliau yang Tuan guru Yang tokoh agama Yang membaca Artinya Tapi kalau Malah saya bilang Tahun 2000 Ketika saya keluar dari penjara Saya masuk Sekolah Al-Kitab Dan disitu Saya ngerti artinya Al-Quran itu artinya apa Dulu hanya bisa Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran Al-Fatihah Gitu ya Alib 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 Al-Mim Zalikal Kitab Bula Raib Fih Udallil Mutakh Al-Laz Tapi saya tidak ngerti Artinya apa Malah Bahkan Ketika membaca Surat Al-Ihlas Al-Fala Terus An-Nas Itu Mungkin saya banyak juga Anak-anak yang Yang Sekarang ini Kamu ngerti Gak artinya anas kayak gimana Mereka juga bingung gitu Saya bilang makanya Kalau kamu baca Al-Quran Ayo baca sama artinya Yang ada terjemahan itu kamu beli Kamu baca itu karena memang Kalau saya lihat di tempat-tempat Kita juga kadang jarang yang ada Terjemahannya gitu ya Dan saya bersyukur ketika saya menjadi orang Percaya ya disitu saya Ngerti Al-Quran itu artinya ini Disitu banyak menceritakan Bagaimana kehidupan Isa Al-Masih Sekalipun mohon maaf Kalau bagi saya sih Yesus sama Isa Al-Masih itu berbeda Kalau bagi saya Bapak mohon maaf Karena mungkin satu pribadi dua pandangan Makanya saya berani Berkata bahwa Yesus bukan Isa Al-Masih Tapi kalau kita percaya Kalau dalam Al-Quran yang Ya itu saya percaya Bahwa Isa itu sesungguhnya rohnya Allah Dan tiramannya itu saya percaya Tapi kalau dia tidak mati Itu saya tidak percaya Apalagi dia lahir di bawah pohon korma Itu saya mohon maaf Saya mohon maaf Saya tidak percaya Bapak gitu ya Kalau yang betul-betul yang diceritakan Dalam An-Nisa gitu Bahwa Isa itu sesungguhnya roh Allah Dan firmannya Itu bahwa Isa itu yang memberitahukan Tentang hari kiamat Saya percaya itu seperti itu Bapak Karena memang banyak yang sudah di Apa ya Banyak yang sudah di Yang sudah diubah Kalau menurut saya seperti itu Dan saya bersyukur bahwa Ya seperti Orang tua rohani saya juga sering ucapkan Nabi boleh banyak Rasul boleh banyak Agama boleh banyak Tapi juruselamat hanya satu Yesus Yesus Tuhan Amin Saya percaya apa yang Bapak alami Dalam kebenaran itu Dalam Alkitab itu saya percaya bahwa Hanya satu pribadi ini yang berani berkata Akulah jalan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak di sorga Kalau tidak melalui aku Nah itu yang saya imani sekali Bahkan di dalam kisah Rasul 4 E 12 Di sana dikatakan Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun Selain di dalam dia Sebab di bawah kolong lagi ini Tidak ada nama lain yang menyelamatkan kita Selain dalam nama Tuhan Yesus Kristus Itu yang membuat saya kuat Bapak Itu yang membuat saya mantap Yakin Sekalipun mungkin Muhammad keluarga saya Ada beberapa masih keluarga saya yang ngomong Untuk apa kamu percaya kepada Yesus? Untuk apa kamu menyembah manusia? Saya bilang saya tidak menyembah manusia Saya menyembah Tuhan yang menjadi manusia Kalau manusia menjadi Tuhan saya tidak perlu sembah Ya makanya Tuhan itu tidak bisa dimengerti oleh pikiran kita Otak kita yang sebesar Bapak ini Kalau kita mau Mereka bilang mustahil Saya bilang Saya lebih baik menyembah Allah yang mustahil Daripada Allah yang bisa dimengerti Kecuali kalau kita sudah mengenal dia secara pribadi Lain cerita Kalau kita sudah mengalami dia secara pribadi Lain cerita Kita bisa menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita Makanya seperti Rasul Paulus katakan Ayo kita mengendaki untuk kita mengenal dia lebih lagi dalam kehidupan kita Saya percaya bahwa apa yang dulu Seperti dalam Filipi berapa itu Filipi 3 ayat yang ke-7 ya Pak Prenki Yang menjadi keuntungan bagi kita di masa lalu Ya kita anggap rugi karena pengenalan kita akan Kristus Yesus Tuhan Saya percaya apa yang Bapak Alami itu Saya percaya sekali itu adalah Anugerah Tuhan yang luar biasa buat kita Nah disini dikatakan Terima kasih Mengelaskan semuanya itu Dan menganggapnya sampah Supaya aku memperoleh Kristus Wah luar biasa Ya Kalau Bapak Ibu sudah baca di ayat yang selanjutnya Luar biasa sekali disitu Ya makanya ayo kita bersyukur Kita memiliki Tuhan yang luar biasa Ya bukan hanya sekedar mati Saya percaya Yesus itu mati bagi dosa-dosa kita Tapi bukan hanya sampai dimati Dia hidup Dia bangkit pada hari yang ketiga Bahkan dia naik ke sorga Menyediakan tempat yang terbaik buat kita Dan dia akan datang menjeput kita kedua kali Untuk apa? Amin Untuk membawa kita menikmati Menikmati mahkota Menerima mahkota disitu Kita akan menikmati Seperti yang Ibu sampaikan tadi Yang sebelum saya Menikmati langit Langit baru Bumi baru Yerusalem Udah siap Luar biasa Bapak terima kasih banyak Ya Saya hanya menyimak tadi Karena saya ada ikut zoom Ya Terima kasih Banyak tetap semangat Doa Di Lombok Supaya Banyak Saulus-Saulus Yang menjadi Paulus di Lombok Haleluya Haleluya Puji Tuhan Saya menjadi Saulus Mengejar orang-orang Kristen Sampai di Bali Dan saya bersyukur Saya diubah Dari Pausen menjadi Paulus Ya Maka Nama saya itu Maka sekali Bapak Paulus Lalu Muhammad Pausen Ya Makanya dua rasul Saya sandang Bapak Di kiri kanan Paulus sama Muhammad Tapi saya bersyukur Saya Banyak orang hina saya Untuk apa kamu Ikut ajaran Ojaran Paulus Saya bilang Rasul Paulus ngomong Aku pengikut Kristus Ikutlah teladan Saya lebih baik Mengikuti teladan Yang mengajarkan Tentang kasih sayang Cinta kasih Yang percaya Kepada satu-satunya Tuhan dan Juru Selama Dalam kehidupan kita Gak ada yang 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 Rasul Paulus Ajarkan salah gitu Yang menyimpang Dari Dari kebenaran Ya Karena Rasul Paulus Sudah bilang Ayo ikuti teladanku Sama seperti aku Menjadi pengikut Pengikut Kristus Meneladani Kristus Nah ini yang harus Kita renungkan Malam hari ini Saya percaya Setiap kita yang haus Dan yang lapar Akan kebenaran Kita pasti dipuaskan Seperti orang tua kita Tapi saya perhatikan Kalau kami dulu Waktu di Muslim Bapak Pak Rengki Di Jengkot itu Banyak malaikat Bapak Saya perhatikan Makanya Pak Burhanuddin Tetap pelihara Jengkotnya Ya Iya Satu malaikat aja Belum ada disitu Pak Rengki Semua malaikat ada disitu Satu malaikatnya Belum ada disitu Malaikat cinta Katanya Malaikat cinta Saya kepingin Punya Jengkot Pak Rengki Waktu saya ikut di tablik Tidak tumbuh-tumbuh Pak Rengki Sampai saya minta Itu pelor Saya bakar Supaya Saya lumurin Di anu saya Tidak tumbuh-tumbuh Setelah jadi pendeta Tumbuh dia Eh Tuhan Yesus Tapi Saya takut Pak Rengki Saya potong-potong terus Saya cukur terus Kenapa Kenapa bisa dihitung Jengkot saya Kalau tidak ada malaikat Yang dapat jengkot Nanti untuk bergelantungan Waduh Bisa-bisa perang Makanya saya Saya cukur terus Luar biasa Luar biasa Suka cinta Luar biasa sekali Iya Iya Saya percaya Apa yang beliau sampaikan Ini sangat mengedukasi Sekalipun tadi Hanya mendengar setengah Tapi Saya jujur Saya sangat diberkati sekali Bapak Dengan apa yang Bapak sampaikan Nah inilah Yang perlu kita tunjukkan Karakter Kristus Kehidupan Kristus itu Kita harus manifestasi Kelewat hidup kita Orang lain Akan pernah lihat Kristus Kalau tidak lewat hidup kita Iya Saya melihat Semangatnya beliau ini Semangat bukan 45 lagi nih Iya Semangat 55 nih Saya 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 usia 64 tahun Wih Luar biasa Semangatnya luar biasa Pak ya 64 tahun Gigi Gigi saya Dari depan ke belakang Atas bawah Belum ada yang rontok Wah Tuhan Uji Tuhan Luar biasa Saya Tidak pernah Minum alkohol Gak pernah Minum bir Gak pernah Ngerokok Tidak Melakukan Hal-hal itu Jadi Minum bir itu Haram Dari saya Dari lahir Itu saya haramkan Sampai dengan saat ini Saya gak minum bir Kecuali perjamuan Kecuali perjamuan Itu bapak bahaya Kalau bapak Ya itu anggur Anggur Kalau bir saya Belum pernah ngerasa Rokok Belum pernah ngerasa Kopi Saya gak minum Oh Tuhan Yesus Kalau orang dunia bilang Menderita sekali kehidupan bapak Waktu masih muda Ya Itulah orang yang dikhususkan Orang yang dikhususkan Untuk melayani Tuhan Memang harus seperti itu Terlatih Dengan hal-hal yang Hal-hal yang rohani Hal-hal yang kudus Bapak Luar biasa sekali Pak Preki Bapak terima kasih banyak Sama-sama Kalau lombok Jangan lupa Telepon saya bapak Siap Free tour guide Free tour guide Bapak Saya akan ajak bapak Untuk menikmati ayam taliwang Sama plecing kangkung Lebih lagi Ada lagi bapak Sate 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 rembige bapak Oh mungkin saya Sudah tahu bapak Pernah coba gak Sate rembige Wah Apa Itu Plecing kangkung itu Temannya itu Adalah singkong rebus Oh iya Seluar biasa Singkong rebus Kanan tahu Lombok Jangan kita anu Pak Preki Nanti gak bisa tidur Nanti terbayang-bayang Iya Memang Apalagi ini Sudah lapar Dan berbicara Soal makanan Baik Semoga berkati bapak Tetap semangat Puji Tuhan Kita bersyukur Kita sudah Seperti tadi bapak bilang ya Dulu satu nabi Sekarang satu Satu Tuhan Yang juru selamat Wow keren Saya mau tulis itu Di status saya bapak Dulu kita satu nabi Sekarang kita punya Satu Tuhan Yang juru selamat Yang memberikan Kepastian dalam hidup kita Haleluya Makanya Kita masuk surga itu Bukan mudah-mudahan Tapi iya dan amin Ketika kita betul-betul Menyerahkan hidup kita Totalitas sama Tuhan Wow luar biasa Tetap semangat Maju terus Tetap percaya Tetap berserah Karena hanya Satu pribadi ini Yang sanggup memberikan Yang terbaik buat kita Amin Bapak terima kasih banyak Shalom Shalom ya Terima kasih Pak Lalu Shalom Shalom Ya Shalom Luar biasa ya Terima kasih atas Sharingnya pada malam hari ini Kita selalu Setelah kita Mendengar Kesaksian Diberkati luar biasa Dengan firman Tuhan Edukasi Kita bersuka cita Luar biasa Jadi teman-teman Bergabunglah di Zoom Bergabung di channel ini Karena kita akan mendapat Suka cita Firman Tuhan Dan diberkati luar biasa Sekarang saya bergeser kepada Pak Ahmad Supena Silahkan Pak Oh Pak Ahmad Supena Ya saya Ya bisa aktifkan mic-nya Pak Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Joko Joka Oh Baji-baji Joka Mandre Mandre di Lombok Oh Tunggu ini Apa Ini Tunggu-tunggu Ini di tempatnya Pak Sarifuddin Ibrahim ini Oh iya Betul Oh iya Pak Sarifuddin Ibrahim itu Itu anak murid saya Sebelum dia menjadi orang Kristen Tahun 2005 Menemui saya di Cirebon Di gereja GBI Yosudarso Ya Saya nginap Sama dia Satu kamar Besoknya kami berpisah Saya ajak pelayanan di Kelapa Gading Saya ajak ke Nusa Kambangan Dan lain-lain Oh ini Pak Supena ya Oh Tapi ini Mukanya berubah Ini lebih ganteng Lebih cerah Lebih ceria Lebih mudah Alhamdulillah Ke Pak Rengki nanti Tadi sudah bicara Tadi kami panjang lebar Di suatu acara Di Batu Ampar Tadi Dah Terima kasih Pak Terima kasih teman-teman Kita saling menguatkan Saling bersatu Dalam Satu Tuhan Amin Tidak ada satu Tuhan Yang tidak pernah Menolong kita Satu-satunya Kata Pak Lalu Fawzen Adalah Allah kita Yaitu Allah Mesias Yang telah menyelamatkan Hidup kita Ya dulu Rasul Paulus itu kan Berkobar-kobar Ya setiap Ada orang-orang Ya Dia akan mengancam Dan membunuh ya Murid-murid Tuhan Setelah itu Tuhan tangkap dia Di Besheba Sekarang namanya Syria Kota yang begitu Maju sekarang Di Timur Tengah Saya udah pernah kesana Tahun 94 Waktu itu Pas saya menunaikan Ibadah Haji Waktu itu ya Udahnya tahun 2000 Dan 2001 Ya kita bersyukur Menjadi anak pilihan Apa dikata Daeng tadi Benar Bahwa Dulus juga sama Saya tidak pernah merokok Tidak pernah minum Alkohol Ya Karena kehidupan Kami dibesarkan Di pesantren Di Suryalaya Jadi Baru ketemu-ketemu Alkohol itu Tahun 2009 Itu pun sempat Saya buang Berapa kali Minggu itu ya Jadi itu pun Itu bukan anggur Katanya Itu adalah Darah Yesus Dan roti itu adalah Tubuh Yesus Yang telah Menyelamatkan Jiwa raga kita Dari segala dosa kita Dan kita telah Dibenamkan Oleh Tuhan Amin Bersyukur Ada Ibu Handriani Ada lagi Mana tadi Ada Ibu Ibu Tumbar Tumbar Winarseh Ibu Purwaningrum Ibu Kristina Dayankuma Ibu Hany Rungkat Ya Jadi bersyukur ya Banyak Banyak yang Yang telah Menolong kita Ya Tidak satupun Kecuali Allah Isya Almasih Dulu saya sangat Membenci Orang Katolik Orang Kristen Tapi saya tidak Pernah benci Orang Kenghucu Orang Buddha Orang Hindu Nah ya Kita bersyukur Kita ditangkap Kita diambil oleh Tuhan Karena Tuhan itu Yang dasar Yang menolong kita Sekarang Bukan Tuhan menangkap kita Kita mencari Tuhan Ketaatan Kesetiaatan Kita Kepada Allah kita Isya Almasih Mesias Yang telah Apa Yang telah Menolong kita Dari segala dosa Saya bersyukur ya Jadi ini Tempat kita Pertemuan Menengah Piman Allah yang hidup Amin Dan ada Pak Romy Masih di Aceh Kita tetap Mendoakan Pak Romy Segera untuk Kembali ke Apa ya Ketempat Keluarganya Tempat istri Dan kedua anak mereka Dukung dalam doa Selain doa Kita akan dukung Apa Dalam Biaya dan dana Yang untuk beliau Kepulangan dari Aceh Pia Medan Ke Jakarta Dan ke Bangka Itu Deng Semangat Kami dengan Saya Pudin itu Berteman cukup lama Kita ketemu di Satu kota Di Tanggerang Selatan Oh ya Tinggal disini Bukanya Kami ada buka Lahan di sana Lahan perkebunan Khusus untuk Teman-teman kita Yang Saat ini Tidak bersama Keluarga Jadi kita buka Kebun Di situ kan Dan lain sebagainya Nah dukung dalam doa juga Kami nanti Kalau Tuhan izinkan Akhir bulan Saya akan berangkat Ke tempat Pak Lalu Pauzen Oh di Lombok Ya ke Lombok Saya akan ketemu Berapa orang di sana Nanti Tapi saya ingat Saya tidak akan keluar Biaya makan siang Dan makan malam Kenapa Lalu tadi Dibicara Kita Deng ya Sayur-mayur Sudah cukup Sudah kasih tempat Tinggal aja Sudah bersyukur kita Ya Itu Ya baik Itu aja Semangat Dalam pelayanan Dimanapun Allah Dimanapun Tuhan Taruh kita Kita semua Dulu kami di Jawa Tengah Ya cukup begitu Luar biasa Kami menggunakan motor Di sana Tapi Tuhan selalu menolong kita Hari ini motor saya rusak Tadi Sehabis dari Batam Batu Ampar Saya harus mendorong Akhirnya ada yang Nendorong Itu Lumayan Jauh 15 kilo Saya Baru tadi Baru nyampai tadi Mengap-mengap Nyawa saya tadi Dukung dalam doa Kami untuk Kendaraan kita Terima kasih Pak Frankie Sama-sama Pak Supenah Terima kasih ya Haleluya Tuhan berkati Puji Tuhan Baik Pak Romy Mau berbagi Pak Romy Silahkan hidupkan mic-nya Pak Jika mau berbagi Salom Pak Pendeta Dan teman-teman semua Salom Pak Ya terima kasih Kesaksian yang Luar biasa Membuat Kita Semakin Hidup Ya Karena Kehidupan itu Harus Dalam Kudus Dan Kristus Tanpa Hidup yang Kristus Manusia itu Menjadi Tidak Mulia Artinya Bina Ya Saya Di sini Senang sekali Bisa bertemu Semua teman-teman Semoga Mereka Mereka TV Makin berkibar Di udara Dan semakin banyak Tuhan Yang mengenal Akan kebenaran Saya ingin Menjelaskan Dasar iman kita Percaya Kepada Tuhan Menjadi kekuatan Hidup kita Yang pertama Ada kehendak Allah yang Agung ya Karena Kehendak itu Yang membuat Kita Hidup Semakin Mengenal Kebenaran Yaitu Yang Apa Namanya Karena Tuhan Menghendaki Supaya Jangan ada Yang binasa Melainkan Supaya Semua orang Berbalik Dan Bertobat Itu Sangat penting Jadi Tidak ada lagi Yang binasa Setelah Percaya Tuhan Jadi Hidup yang Benar Dan Tidak Binasa Sehingga Memperoleh Keselamatan Dan Tempat Yang Baik Di sisi Tuhan Dan Perintah Adalah Itu Perintah Allah yang Agung Itu Juga Sangat penting Di dalam Hidup kita Yaitu Mengasihi Tuhan Allahmu Dengan Segenap Hatimu Dan Dengan Segenap Jiwamu Dengan Segenap Akal Budimu Dan Dengan Segenap Kekuatanmu Itu Di Ya 1230 Jadi Kita Mengasihi Diri Kita Dan Juga Mengasihi Apa namanya Utama Kita Mengasihi Tuhan Kita Dengan Segenap Hati Kita Yang Saya Maksudkan Seluruh Hidup Kita Kita Persembahkan Untuk Tuhan Dan Yang Ketiga Yaitu Melakukan Amanat Agung Ya Itu Pergilah Jadikanlah Semua Bangsa Menjadi Muridku Dan Baktis Mereka Dalam Nama Bapak Anak Dan Roh Kudus Ya Di Ayat Berikutnya Dikatakan Dan Ajarlah Mereka Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang Telah Apa Namanya Diperintahkan Kepadamu Dan Apa Namanya Ketahuilah Aku Menyertai Kamu Senantiasa Sampai Akhir Jaman Jadi Tuhan Selalu Menyertai Kita Lakukan Tindakan Itu Sehingga Kita Bertumbuh Di dalam Iman Itu Perintah Sehingga Menghasilkan Apa Jika Kamu Setia Menaati Semua Perintah Tuhan Alamu Ini Yaitu Dengan Hukum Hukum Yang Kusampaikan Kepadamu Pada Hari Ini Maka Tuhan Alamu Akan Meninggikan Kamu Di Atas Bangsa Di Dunia Luar Biasa Kita Menjadi Tinggi Menjadi Hidup Kita Menjadi Benar Bukan Tinggi Menjadi Hidup Kita Tidak Menjadi Salah Sehingga Dunia Ini Akan Damai Akan Tenang Yang Penuh Kristus Saya Kira Cukup Sekian Salam Halil Amin Baik Terima Kasih Pak Romy Luar Biasa Atas Sharing Pada Malam Hari Ini Dengan Firman Tuhan Baik Kita Sudah Di Penghujung Acara Pak Tadi Ada Masuk WA Ke saya Kebetulan Ini Ibu Juga Pernah Bersaksi Dia Minta Didoakan Untuk Sementar Saya Baca Pak Saya Nonton Live Bapak Pendeta Usman Kiranya Saya Jika Boleh Titip Doa Buat Anak Saya Yang Sudah Terima Tuhan Yesus Sedang Proses Penyembuhan Sunat Tapi Yang Jadi Masalah Sudah 16 Hari Masih Bengkak Walaupun Jahitannya Sudah Kering Mohon Didoakan Ya Pak Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Nama Anaknya Calvin 18 Februari 2009 Saat Ini Sedang Menonton Live Pak Lewat Youtube Atau Facebook Oke Baik Namanya Calvin Betul Pak 18 Februari 2009 Tapi Biarlah Doa Ini Sekalian Menjadi Doa Penutup Sekalian Dengan Doa Penutup Baik Karena Kita Sudah Di Penghujung Acara Sahabat Sahabat Miracle Jangan Lupa Videonya Dibagikan Sungguh Luar Biasa Edukasi Kesaksian Berkat Jadi Sahabat Sahabat Yang Menonton Ambil Bagian Untuk Menjalankan Misi Kerajaan Sorga Biar Banyak Orang Bisa Memuliakan Nama Tuhan Puji Tuhan Bisa Menjangkau Jiwa-jiwa Baru Dan Sahabat Sahabat Miracle Seperti Tujuan Miracle TV Adalah Memberkati Semua Orang Yang Menonton Kesaksian Pada Malam Hari Ini Dan Hari Sebelumnya Dan Hari Hari Yang Akan Datang Oleh Sebab Itu Saya Juga Mengajak Kita Juga Memberkati Setiap Tamu Yang Kita Undang Yang Bersaksi Agar Supaya Kita Saling Mendukung Kita Menjadi Saluran Berkat Kita Diberkati Berkat Kita Tidak Pernah Berkesudahan Tidak Pernah Putus Saya Sudah Menyiapkan Nomor Saluran Berkat Nomor Rekening Dari Pak Burhanuddin Di bawah Video Kami Yang Memintanya Karena Kami Ingin Memberkati Sahabat Sahabat Miracle Yang Tersentuh Hati Mau Memberkati Silahkan Kapan Saja Hari Ini Besok Tidak Akan Pernah Dihapus Nomor Rekening Karena Itu Adalah Berkat Daripada Pesaksi Terima Kasih Atas Waktunya Sudah Menonton Dan Doa Tutup Akan Dipimpin Oleh Pak Burhanuddin Waktu Dan Tempat Kami Serahkan Tapi Sebelumnya Pak Jika Ada Closing Statement Ada Mungkin Bapak Mau Sampaikan Sebagai Pesan Silahkan Pak Sebelum Kedoa Dan Mendoakan Juga Anak Calvin Silahkan Pak Closing Statement Yesus Adalah Tetap Tuhan Yang Dari Awal Sampai Akhir Dari Alpha Sampai Dengan Omega Tidak Tuhan Yang Lain Sebab Itu Kita Tidak Memerlukan Kitab Yang Lain Untuk Mencari Tuhan Yang Benar Kita Tidak Memerlukan Nabi Yang Lain Untuk Mencari Tuhan Yang Benar Kita Tidak Memerlukan Agama Yang Lain Untuk Menemukan Tuhan Yang Benar Alkitab Cukup Dia Memberi hidup Yang Kekal Kepada Barang Siapa Yang Percaya Kepadanya Dan Itu Perkatan Tuhan Yesus Dalam Yohanes Pasalnya Yang Kesebelas Ayat Yang Kedua Lima Akulah Kebangkitan Hidup Barang Siapa Percaya Kepadaku Ia Akan Hidup Meskipun Ia Telah Mati Itu Pesan Saya Malam Hari Ini Jadi Kitab Yang Lain Nabi Yang Lain Agama Yang Lain Itu Hanya Sebagai Pelengkap Dari Iman Dan Alkitab Adalah Sumber Segala Sumber Dalam Hidup Kita Dalam Dunia Dan Dalam Alkitab Kita Mengenal Alam Semesta Yang Diciptakan Di Dalam Alkitab Kita Mengenal Neraka Dan Sorga Di Dalam Alkitab Kita Mengenal Kita Tahu Ada Malaikat Yang Berlaska Banyaknya Dan Di Dalam Alkitab Kita Tahu Sejarah Nabi Yang Tertulis Dalam Kitab Kitab Suci Karena Itu Pelajari Alkitab Lakukan Apa Yang Menjadi Bagian Kita Dan Tuhan Akan Melakukan Apa Yang Menjadi Bagian Tuhan Memberkati Kita Kita Berdoa Kami Berdoa Untuk Anakmu Anak Kami Frankie Yang Beberapa Hari Yang Lalu Dia Disunat Dan Ini Sedang Nonton Di Live Ini Tuhan Kami Mohon Supaya Frankie Dicama Kalvin Namanya Kalvin Kalvin 18 Februari 2009 Oke Kami Berdoa Untuk Kalvin Yang Lahir 18 Februari 2009 Kami Memohon Berkat Kesembuhan Karena Kalvin Abis Disunat Kami Memohon Supaya Tuhan Menjama Kalvin Yang Juga Sedang Nonton Malam Ini Tuhan Menjam Menjambuhkannya Sehingga Luka Akibat Daripada Sunat Ini Kering Dan Dia Normal Sehat Dan Tuhan Memberkati Dia Malam Ini Hamba Berdoa Tuhan Dari Ujung Rambut Hingga Telap Kakinya Tubuh Jiwa Rahunya Setai Dengan Nama Dengan Roh Dengan Kasih Karuniamu Dan Memberkati Perjalanan Hidupnya Tiap Detik Menit Tiap Jam Tiap Hari Sian Dan Malam Demi Yesus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Berkati Kedua Orang Tuh Dan Berkati Mereka Kami Berdoa Untuk Semua Yang Menonton Channel Ini Tuhan Baik Itu Yang Menonton Live Malam Ini Atau Yang Menonton Rekaman Ini Kami Berdoa Untuk Anak-anakmu Yang Sudah Percaya Kiranya Mereka Semakin Percaya Semakin Yakin Bahwa Tidak Ada Tuhan Yang Lain Kecuali Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Yang Membawa Kami Kepada Kehidupan Yang Kekal Dan Kami Mohon Supaya Mereka Yang Belum Percaya Yang Mendengar Renungan Ini Firman Ini Dan Kesaksian Ini Dan Kiranya Mereka Tuhan Kami Mohon Supaya Roh Tuhan Yang Menciptakan Manusia Menarik Mereka Untuk Mempercaya Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Berkati Mereka Semuanya Tuhan Demi Yesus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Berdoa Untuk Mereka Yang Sakit Tembuhkan Mereka Dengan Caramu Yang Lemah Kuatkan Mereka Dengan Caramu Yang Menderita Tuhan Memberi Kepertolongan Kemenangan Yang Hilang Dengan Caramu Tuhan Dan Bagi Engkau Tidak Ada Perkara Yang Mustahit Penyakit Tumor Penyakit Kanker Penyakit 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 Mujizah Tuhan Terjadi Bagi Kami Malam Hari Memberkati Mereka Semua Memberkati Merakai Channel Baik Itu Lewat Youtube Lewat Facebook Lewat Semua Media Sosial Yang Dikelola Oleh Mereka Channel Atau TV Tuhan Memberkati Lewat Channel Ini Tuhan Banyak Jiwa Ditolong Diberkati Diselamatkan Engkau Dimuliakan Berkati Hambamu Frankie Bersama Dengan Istrinya Dan Anak Anak Dan Keluarganya Pelayanan Tuhan Memberkati Terima kasih Banyak Bangsa Negara Indonesia Presiden Wakil Presiden Parlementer Gubernur Parti Wali Kota Cama Lurah Tentara Polisi Anggota DPR DPRD Panglima TNI Dan Kapori Dengan Jajarannya Tuhan Memberkati Mereka Beri mereka Kekuatan Anugrah Untuk Melakukan Apa Yang Menjadi Bagian Mereka Supaya Kami Rakyat Indonesia Mendapatkan Ketentraman Ketenangan Kenyamanan Keamanan Di tengah-tengah Kepemimpinan Mereka Tuhan Memberkati Berkati Para pendeta Penginjil Romo Pastur Tuhan Yang memberitakan Firmenmu Tuhan Menyertai Memberkati Mereka Berkati Anak-anakmu Yang ada di Kota Jakarta Di seluruh Indonesia Bahkan seluruh dunia Kami Menyerahkan Mereka Semua Kepada Tuhan Demi Yesus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Kami Akan Beristirahat Malam Semarini Tuhan Menyertai Kami Malam Ini Tuhan Memberimu Jijat Bagi Kami Sepanjang Kami Tidur Dan Besok Bagi Kami Bangun Dengan Kekuatan Yang Baru Kesehatan Yang Baru Yang Baru Yang Datang Dari Tuhan Dan Bangunkan Kami Dengan Hal-hal Yang Baik Di Hari-hari Besok Terpujilah Namung Bapak Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Menonton Menjaga Memilih Hidup Malam Ini Besok Kekal Dia Maranata Kembali Kali Yang Kedua Dalam Berkat Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Haleluya Amin Terima kasih Pak Burhanuddin Haji Usman Tuhan Yesus Memberkati Waktunya Pengorbanan Bapak Pada Malam Hari Ini Untuk Bersaksi Luar Biasa Sahabat Sahabat Miracle TV Kita Akan Bertemu Besok Hari Kalau Tidak Di Sore Mungkin Di Malam Hari Karena Besok Malam Ada Bible Study Jadi Kita Akan Menyesuaikan Waktunya Kalau Tidak Malam Berarti Sore Terima kasih Atas Dukungannya Dan Kami Doakan Semuanya Diberkati Luar Biasa Oleh Tuhan Yesus Sampai Kita Bertemu Kembali Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Shalom Bye Shalom Bye Haleluya Luar Biasa Luar Biasa Puji Tuhan Bye Ya Saya Aktifkan Dulu Ini